Ketika Qin Yun membakar Xuan Yuan Steel, dia duduk di sana tanpa bergerak. Ling Yun Er tidak mengizinkannya untuk bergerak karena saat melepaskan api Nether Sun Immortal, jika dia bergerak dengan ceroboh, itu akan sangat berbahaya. Baik, Ling Yun Er menghela nafas lega, itu terlalu berbahaya. Jika seseorang tidak berhati-hati, sangat mungkin untuk membakar diri sendiri sampai mati. Jika bukan saat kritis ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu menggunakannya. Qin Yun juga baru saja mendengar dari Ling Yun Er bahwa itu sangat berbahaya dan tidak melihat apa situasinya, jadi dia tidak tahu seberapa mengerikan api Nether Sun Immortal itu. Namun, dia merasa bahwa jika dia ingin mengendalikan dirinya sendiri, dia tidak akan bisa mempertahankan api Nether Sun Immortal. Setelah beberapa hari, dia akhirnya tahu kekuatan Ling Yun Er. Di masa depan, Ling Yun Er juga bisa membimbingnya untuk melepaskan kekuatan penuh dari semangat bela diri Nether Sun. Kualitas Xuan Yuan Steel yang dibakar oleh api Nether Sun Immortal memang meningkat banyak. Qin Yun cukup puas dengan peningkatan ini. Jika dia secara pribadi melakukannya, tidak mungkin baginya untuk mencapai level ini. Yun Er, terima kasih. Qin Yun sangat senang dan kemudian mulai menempa Xuan Yuan Steel dengan palu tempa. Setelah penempaan, kualitas Xuan Yuan Steel dapat ditingkatkan sedikit lagi. Dalam setengah jam ini, Qin Yun juga mati-matian mengalahkan potongan Xuan Yuan Steel. Akhirnya, waktu selama dua jam ada di sini, Qin Yun berkeringat dan akhirnya berhenti. Baja Xuan Yuan-nya juga lingkaran kecil. Jauh lebih kecil, tidak akan berat. Long Kuan berjalan, mengambil sepotong Xuan Yuan Steel, wajahnya sedikit berubah. Karena menurut perasaannya, setelah Qin Yun memperbaiki Xuan Yuan Steel, itu menjadi sangat berat, hampir tiga jeans. Cepat ukur, Qin Yun tersenyum dan berkata. Long Kuan dengan cepat mengambil alat pengukur dan menimbangnya dan wajahnya menjadi jelek. Tiga jeans dan satu tael. Qin Yun tertawa, saya menang. Kerumunan meledak keributan, Qin Yun menang. Banyak orang saling memandang dengan tak percaya, mereka merasa itu tidak bisa dipercaya. Banyak orang yang hadir di sini adalah master inskripsi Xuan atau master inskripsi spirit. Mereka semua memahami tingkat Long Kuan tetapi sekarang dalam kompetisi bahan pemurnian yang telah ia hilangkan dari seorang pemuda. Qin Yun benar-benar memenangkan tes ini dengan celah kecil. Wajah Long Kuan dan Long Yue Tao sangat jelek. Secara khusus, Long Yue Tao karena botol berisi darah warisan Xuan Dragon, itu awalnya ditujukan untuknya. Keluarkan darah naga Xuan, Qin Yun memenangkan kompetisi tapi itu tidak mudah. Cubinyu, Jian Lang dan Botak semua merasa luar biasa. Mereka tidak berharap Qin Yun memiliki tingkat tinggi dalam bahan pemurnian. Bahkan Cubinyu tidak sebagus Qin Yun. Mu Feng tahu Qin Yun lebih baik daripada yang lain tetapi bahkan dia sekarang berpikir bahwa itu tidak terduga. Tidak mungkin untuk memperbaiki baja Xuan Yuan dengan kualitas seperti itu dengan penanaman tingkat ke-9 bela diri Qin Yun. Jika itu adalah kultifator rohrana bela diri, mungkin akan masuk akal. Mu Feng memikirkannya, dia menganggapnya sebagai kekuatan inti Dao ganda Qin Yun. Kamu tidak seharusnya berpikir untuk mengingkari perjanjian, kan? Qin Yun tersenyum dan berkata, ini adalah hal yang buruk. Cubinyu tersenyum dan berkata, jika Anda ingin bertindak tanpa malu-malu, Anda dapat yakin bahwa Anda tidak bisa keluar dari Aula Istana Prasasti Selatan. Pria botak itu menganggup dan kemudian dengan cepat menghentikan Long Kuan dan Long Yu Etao. Hati Long Kuan penuh dengan kebencian dan wajahnya dipenuhi dengan kengganan saat dia perlahan-lahan mengeluarkan botol. Botol putih ini, mengandung darah naga Si Wan. Tangan Long Kuan bergetar saat menyerahkan botol itu. Qin Yun mengambil botol itu, membukanya dan melihatnya. Setelah itu Ling Yun Er mengidentifikasinya sebagai hal yang nyata. Qin Yun, aku ingin membeli sebotol darah naga Si Wan ini darimu. Aku akan, Long Kuan bahkan tidak selesai berbicara ketika dia melihat Qin Yun meminum semuanya. Long Kuan dan Long Yu Etao mengutuk hati mereka. Chu Binyu juga agak terdiam. Dia awalnya berencana untuk mempelajarinya sedikit. Sekarang, mereka semua mabuk oleh Qin Yun. Kalian berdua, aku benar-benar berterima kasih padamu. Meskipun aku memiliki kebencian hidup dan mati dengan keluarga panjang tapi kamu masih mengirimiku sebotol darah Si Wan Dragon. Aku, Qin Yun berterima kasih. Qin Yun tertawa terbahak-bahak, wajahnya penuh terima kasih yang tulus. Long Kuan sangat marah sehingga auranya menjadi tidak stabil. Kamu, kamu, Qin Yun minum darah naga Si Wan di tempat karena Ling Yun Er menyuruhnya melakukannya. Dia juga khawatir itu akan direbut kembali atau Chu Binyu akan meminta untuk memilikinya. Benar, bagaimana Anda mendapatkan darah naga Si Wan ini? Saya mendengar bahwa keluarga panjang dapat menghasilkan botol dalam seratus tahun. Anda memberi begitu banyak kepada saya, tidakkah Anda akan disalahkan oleh keluarga Long? Jika aku bisa, aku masih ingin meminta sebotol lagi untukmu. Rasanya cukup enak, sedikit manis. Setiap kata dari mulut Qin Yun seperti jarum, menyengat hati ayah dan anak. Qin Yun, kamu minum darah naga Si Wan, konsekuensinya akan sangat serius. Long Yue Tao berkata dengan marah ketika pembuluh darah biru muncul di kepalanya. Maksudmu kau meracuniku, Qin Yun sengaja berpura-pura sangat ketakutan. Darah Suan Dragon awalnya untukku, aku harus mengambilnya kembali dan dibawa bimbingan guru. Aku akan mengkonsumsi darah Suan Dragon. Kamu meminum darah naga Suanku dan lembah obat abadi tidak akan membiarkanmu pergi. Long Yue Tao benar-benar marah, dia mengepalkan tinjunya dan matanya tampak seperti menyemburkan api dan dia tidak sabar untuk memakan Qin Yun. Qin Yun tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, Anda kehilangan darah naga Suan kepada saya, mengapa lembah medisin imortal menemukan saya untuk masalah? Ini tidak masuk akal, karena, karena itu adalah sesuatu yang menjadi milikku. Long Yue Tao benar-benar tidak koheren, saya adalah murid yang sangat baik dari lembah obat-obatan abadi. Seorang jenius top dan lembah obat-obatan abadi pasti akan membantu saya. Taur, ayo pergi. Long Kuan menarik Long Yue Tao dan cepat-cepat pergi. Yang lucu adalah Yang Kiongjin dari keluarga Yang, tidak ada yang tahu kapan, juga pergi. Cubinyu berkata, Qin Yun, kamu baru saja minum darah naga Suan, cepatlah perbaiki. Baik, Qin Yun mengikuti seseorang dan datang ke ruang rahasia. Qin Yun memiliki garis keturunan Heavenly Lion. Jika dia menyerap darah naga Suan, dia bisa memperbaiki darahnya dan mengolah tubuh Suan Singa Surgawi. Yuner, apa yang harus aku lakukan sekarang? Ini juga karena arahan Ling Yuner sehingga dia berani begitu ceroboh sebelumnya. Yuner adalah roh daunnya dan dia adalah satu dengan roh yang disempurnakan. Setelah dia meninggal, Ling Yuner akan mati, jadi dia pasti tidak akan menyakitinya. Untuk mengolah tubuh Heavenly Lion Suan, kamu perlu memadukan garis darah dan rune totem. Kamu bahkan mungkin perlu memadukan inti guntur api dao. Ling Yuner berkata, tidak begitu yakin tetapi bahkan totem harimau naga mungkin perlu digabungkan. Bagaimana dengan inti getaran dao? Apakah akan baik-baik saja? Qin Yun merasa bahwa jika lengan Singa Surgawi tiba-tiba kehilangan inti dao, dia tidak akan bisa terbiasa dengannya. Ini tidak pasti. Jika inti getaran dao dan inti guntur api dao terintegrasi ke dalam tubuh, itu juga sangat bagus. Akibatnya, daging dan tulangmu akan memiliki karakteristik getaran guntur api, bukan itu kuat. Petik 2 Pada saat itu, akan lebih nyaman menggunakan kekuatan seni suci. Ling Yuner sangat menantikannya. Qin Yun berpikir sejenak, jadi, di masa depan, akankah saya terutama mengupuk Nether Sun Martial Spirit? Jantungku tidak akan memiliki vibration martial spirit, akankah pertahanan turun? Anda dapat yakin bahwa roh bela diri getaran dan roh bela diri api guntur hanya akan diintegrasikan ke dalam daging dan tulang Anda. Mereka masih akan bersama Anda. Totem Singa Surgawi Anda juga akan sepenuhnya terintegrasi dengan tubuh Anda untuk mengolah surgawi tubuh Singa Suan. Petik 2 Pada saat itu, tubuhmu akan jauh lebih kuat. Mungkin akan lebih mudah untuk menumbuhkan roh tulang. Qin Yun mengepalkan giginya dan kemudian sesuai dengan panduan Ling Yuner, mengeluarkan Array Sun Convergence. Sun Convergence Array, dapat mengumpulkan kekuatan Nine Suns untuk menyempurnakan tubuh. Banyak koin kristal ungu diperlukan untuk menjalankan Array ini. Kemudian, menurut segmen tubuh Sun Refining dari Sutra Jantung Star Sun, kembangkan tubuh. Kemudian, Ling Yuner membantu Qin Yun untuk berkultivasi dan membimbing berbagai energi untuk bergabung bersama. Ini adalah proses yang sangat rumit. Qin Yun tidak bisa melakukannya sendiri tetapi Ling Yuner bisa melakukannya. Dia sangat mahir dalam karakteristik berbagai energi dan memahami hukum operasi energi. Bagaimanapun, dia adalah peri Nether Sun. Nether Sun dapat menelan ribuan kekuatan dunia dan semua jenis kekuatan, jadi dia tahu semua jenis energi. Qin Yun tidak tahu seperti apa jadinya. Singkatnya, dia sekarang mempercayai Ling Yuner sepenuhnya. Lebih dari 10 hari telah berlalu, Qin Yun juga terbangun dari proses transformasi. Di masa lalu, ketika lengan singa surgawi meluap, itu adalah tempat terkuat di tubuh. Dan sekarang, dia merasa bahwa kekuatan seluruh tubuhnya sekuat lengan singa surgawi. Setelah bangun, hal pertama yang dia rasakan adalah kekuatan melimpah yang memenuhi tubuhnya tampak mengalm, ingin meletus. Lengkap, inti getaran dao dan inti guntur api dao semuanya terintegrasi ke dalam tubuh. Ling Yuner tersenyum dan berkata, kamu juga telah berhasil mengolah tubuh Heavenly Lion Suan. Pada saat ini, Qin Yun hanya merasa bahwa kekuatan roh bela diri getaran menjadi lebih kuat dan kontrol kekuatan gempa bumi lebih sewenang-wenang. Di masa depan, menumbuhkan inti nether sundau akan memperkuat tubuh Heavenly Lion Suan dan mengirim energi ke tubuh Suan, kata Ling Yuner. Qin Yun berpikir tentang gerakan dan semangat bela diri getaran yang melekat pada tubuhnya segera merespons, yang membuatnya mendapatkan kekuatan getaran yang lebih kuat. Setelah dia menahan kekuatannya, dia merasa lega. Qin Yun, apakah kamu ingin tahu seberapa kuat tubuh Heavenly Lion Suan? Ling Yuner bertanya sambil tersenyum. Ya, Qin Yun sedikit bersemangat. Ambil pisau tajam dan coba tusuk tanganmu, kata Ling Yuner. Qin Yun cepat melakukannya, mengepalkan giginya, dia dengan lembut menusuk telapak tangannya tetapi dia tidak bisa menembus. Kemudian, dia mengencangkan telapak tangannya dan membuat telapak tangannya sekeras besi. Setelah ujung tajam pisau ditikam di telapak tangan yang kaku, pisau itu tiba-tiba pecah. Itu adalah alat Spirit Great Royal. Tubuhku, sekuat alat Suan. Qin Yun kaget. Tidak, jika kamu menemukan penyerang yang kuat dengan alat Suan, itu masih bisa menyebabkan banyak kerusakan padamu. Namun, jika itu adalah master bela diri Spirit Realm yang tidak begitu kuat, bahkan jika mereka menggunakan alat Suan untuk menyerang Anda, akan sulit untuk menyebabkan kerusakan besar pada tubuh Anda. Ada juga kekuatan. Jimat Suan, jika kamu terkena Jimat Suan kamu akan terluka. Kamu harus memperhatikan beberapa. Ling Yuner memperingatkannya dengan tegas. Jadi, apakah aku masih memiliki tiga inti dao sekarang? Qin Yun tidak mengerti situasinya sendiri. Tubuh Singa Suan surgawi Anda memegang inti dao yang kuat. Kedua inti dao bergabung dengan tubuh Suan dan satu. Ling Yuner berkata sambil tersenyum, ketika Anda berkultivasi, Anda masih perlu mengolah jumlah yang sama dengan tiga inti dao. Ling Yuner menjelaskan dan Qin Yun juga lebih mengerti. Inti getaran dao dan inti guntur api dao diintegrasikan ke dalam tubuh, berubah menjadi tubuh Suan. Dengan cara ini, tubuh Heavenly Lion Suan adalah inti dao yang kuat dan tubuh adalah pembawa energi. Qin Yun juga merasa bahwa dia penuh energi di seluruh tubuhnya. Hanya dengan pikiran, dia bisa menyingkat kekuatan dao primordial yang kuat. Dia berubah menjadi jubah bersih dan memegang pedang hitam dan pergi ke lobi luar. Dari mulut seorang lelaki tua, dia mengetahui bahwa Tian Ruoleng dan Yue Wulan mengikuti Jian Lang dan Chu Binyu ke pintu masuk Istana Senjata Abadi. Karena di pintu masuk Immortal Weapon Palace, pemilihan murid sementara khusus sedang diadakan. Murid sementara khusus adalah perwakilan sementara dari Kota Senjata Abadi untuk melakukan beberapa hal. Qin Yun ingat Mu Feng mengatakan sebelumnya bahwa 5 Sekte Immortal Utama dan Divine Inscription Palace menemukan Domain Heavenly Beast Desolate. Karena Domain Heavenly Beast Desolate ini dilindungi oleh Nine Suns, hanya pembudidaya dao bela diri yang dapat masuk. Jika itu di luar bidang kultivasi ini, tidak mungkin untuk masuk. Di antara murid sekte luar dari Sekte 5 Besar Abadi, ada juga banyak murid tingkat dao ke-9 bela diri yang luar biasa. Karena banyak dari mereka adalah bibit yang baik, 5 Sekte Immortal Besar tidak begitu bersedia untuk membiarkan para murid yang luar biasa pergi ke domain terpencil binatang surgawi. Dan karena mereka ingin mendapatkan sesuatu dari dalam, mereka merekrut beberapa murid sementara. Jika para murid sementara ini dapat berprestasi dengan baik di wilayah terpencil binatang surgawi, mereka akan dapat menjadi murid sejati. Akibatnya, banyak pembudidaya tingkat dao bela diri yang ingin memasuki Sekte Abadi telah datang ke penilaian. Anak-anak dari 5 klan besar dan 10 keluarga teratas, telah datang dari seluruh penjuru negeri. Sekte Immortal lainnya juga meniru kota Senjata Abadi dan juga merekrut murid sementara untuk bergabung. Kin Yun juga cepat pergi ke pintu depan Istana Senjata Abadi. Immortal Weapon Palace sangat luas dan terletak di tengah-tengah Immortal Weapon City. Ini juga inti dari Immortal Weapon City, salah satu dari 5 sekte Immortal hebat. Ada banyak bangunan bertingkat tinggi di Immortal Weapon City City tetapi tidak ada bangunan di Immortal Weapon Palace ini tetapi ada banyak gunung besar di dalamnya, yang tampaknya setara dengan pegunungan kecil. Itu sangat sulit untuk memasuki Istana Senjata Abadi. Karena itu, pemilihan murid hanya diadakan di depan gerbang. Ini adalah kesempatan untuk menjadi murid kota Senjata Abadi. Juga, daya tarik domain sepi Heavenly Beast sangat besar. Kin Yun harus memanfaatkan kesempatan ini dan menjadi murid Sekte Abadi. Dia segera datang ke gerbang depan Istana Senjata Abadi. Ada banyak orang di sini, masing-masing memiliki status. Ada yang dari keluarga bangsawan, ada yang anak-anak pejabat tinggi. Ada juga murid dari Sekte Tingkat 2 atau 3. Mereka sangat arogan di wilayah mereka sendiri tetapi ketika mereka datang ke sini, mereka hanya bisa menundukkan kepala mereka yang sombong. Karena mereka berada di depan para murid Sekte Immortal, mereka tidak berani menjadi sombong. Secara khusus, mereka hanya belajar surga Liu Jingmeng yang menentang keberadaan, yang membuat mereka lebih takut pada Sekte Abadi semacam ini. Dalam Sekte Immortal ada banyak jenis kejeniusan. Ketika Kin Yun tiba, dia melihat Mu Feng. Mu Feng adalah pria gemuk dan mengenakan pakaian yang sangat mencolok. Dia sangat mudah dikenali. Jian Lang dan Chu Binyu juga ada di sana. Mereka berjaga-jaga. Ketika Kin Yun berjalan, dia mengetahui bahwa perekrutan murid sementara adalah tanggung jawab Chu Binyu dan Divine Inscription Palace. Di kota Senjata Abadi, Aula Istana Prasasti Timur, Selatan dan Barat, semua memiliki hubungan yang baik dengan Immortal Weapon Palace. Hanya Aula Istana Prasasti Utara yang merupakan kekuatan tambahan dari Medisin Immortal Valley. Sebagai kota senjata abadi terbuka, lembah obat abadi meletakkan paku di sini. Tetapi sekarang, Aula Prasasti Utara harus ditutup selama lima tahun dan Aula Prasasti Selatan dan Barat dapat membuka cabang di utara. Dalam lima tahun, mereka pasti akan membuat Aula Prasasti Utara benar-benar ditutup. Dan ini disebabkan oleh Kin Yun. Medisin Immortal Valley kehilangan kekuatan sebesar itu di sini dan pasti akan mengingat Kin Yun. Kin Yun, bagaimana perasaanmu setelah mendapatkan darah naga? Chu Binyu bertanya sambil tersenyum. Binyu Chu ini sepertinya seperti kakek yang lembut tetapi Kin Yun sangat jelas. Villa Master ini jelas bukan lampu hemat bahan bakar. Jian Lang ditipu olehnya, masih tidak yakin, harus menemukan seseorang yang mampu berlatih untuk mengetahui efeknya. Kin Yun tersenyum dan menjawab, Yue Wulan dan Tian Ruoleng juga ada di sini. Kin Yun dengan cepat menyapa mereka dan bertanya, Kakak perempuan, kakak kedua, Anda di sini untuk menjadi murid sementara? Yah, kita adalah serangan Sabreswot dan mempertahankan pemenang kompetisi, jadi kita bisa menjadi murid sementara tanpa penilaian. Yue Wulan berkata sambil tersenyum. Ini bagus, aku tidak ingin melakukan penilaian yang membosankan. Kin Yun menghela nafas lega. Selama kamu bekerja keras, kamu bisa menjadi murid sekte luar dari murid sementara. Anda dapat yakin bahwa bahkan jika Anda menjadi murid kota senjata abadi, Anda dapat kembali ke vila pedang-pedang di masa depan. Banyak murid kami yang telah memasuki sekte imortal seperti ini. Chu Binyu berkata sambil tersenyum. Sekte abadi tidak terlalu peduli tentang hal-hal semacam ini dan juga sangat mendukungnya. Karena ini, sekte kecil itu menjadi sekte pembantu sekte abadi dari waktu ke waktu. Murid sementara, terus terang, digunakan untuk situasi putus asa. Kin Yun menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jika kamu ingin memasuki sekte imortal, kamu harus membayar sejumlah harga. Jian Lang berkata, jika aku seorang kultifator dao bela diri, aku juga akan ikut bersenang-senang. Waktu untuk penilaian adalah satu bulan. Jian Mang juga datang, meskipun itu perlu baginya untuk dinilai tetapi ia mudah berlalu. Segera, penilaian selesai dan akhirnya sekitar 200 orang lulus penilaian. Ada puluhan ribu seniman bela diri dalam penilaian tetapi hanya 200 orang yang bisa lulus. Selain semua aspek penilaian, ada batasan usia, seseorang tidak boleh melebihi 30 tahun. Pada hari terakhir, mereka harus menguji inti marsial spirit dan dao. Ini tampaknya menjadi persyaratan yang tiba-tiba untuk menghentikan roh bela diri ganda dan pembudidaya inti dao ganda, khususnya untuk alasan apa, mereka tidak mengatakan. Mul Feng mengerutkan kening dan berkata kepada Qin Yun, Qin Yun, Anda memiliki roh perkawinan ganda, saya khawatir Anda tidak bisa masuk, Anda harus mundur. Ketika saatnya tiba dan Anda ketahuan, itu tidak akan baik. Tidak masalah, Qin Yun diam-diam bersuka cita, getarannya dan roh bela diri petir api bergabung ke tubuhnya. Inti dao juga kompatibel dengan tubuh Xuan dan hidup berdampingan dengan cara lain. Dalam hal ini, ia tidak lagi menjadi inti dao ganda atau pembudidaya roh bela diri ganda. Qin Yun masih pergi ke antrian untuk melakukan inspeksi. Yang mengejutkannya adalah ada beberapa orang yang mengolah dual dao core dan dual marsial spirit. Meskipun mereka tidak bisa memasuki domain sepi heavenly beast, mereka juga mendapat perhatian. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang muda yang menumbuhkan semangat bela diri ganda. Ketika Qin Yun mengantri untuk pengujian, dia lulus dengan sangat lancar. Ini membuat Mu Feng tertegun. Dia sangat jelas bahwa bola kristal yang sedang digunakan untuk pengujian sangat kuat dan tidak pernah bisa ditipu. Tetapi Qin Yun berlalu. Cubinyu dan Jianlang juga merasa sedikit terkejut. Mereka tahu bahwa Qin Yun telah melepaskan kekuatan atribut guntur dan atribut api dan mereka semua sangat sombong. Mereka berpikir bahwa Qin Yun adalah pembudidaya roh bela diri ganda. Qin Yun mengenakan topi jerami dan pakaian sederhana yang mudah ditampung. Asalkan dia tidak menyebutkan namanya, dia tidak akan menarik perhatian. Dia mendapat banyak perhatian setelah mengalahkan Long Kuan dan Long Yue Tao. Bagaimanapun, teknik tulisannya sangat kuat tetapi dia tidak ingin lencana, sehingga orang berpikir bahwa dia benar-benar seorang pemula. Setelah memilih murid sementara, sebuah kapal raksasa terbang keluar dari istana senjata abadi. Jianlang tidak mengikuti kapal, dia akan kembali ke Sabre Swat Villa. Tian Ruoleng, Yue Wulan, Qin Yun dan Jian Mang membentuk pasukan empat orang. Mereka berempat adalah seniman bela diri yang sangat kuat. Cubinyu ingin mengirim mereka berempat ke Heavenly Beast Domain terpencil dan menunggu di luar agar mereka keluar, jadi dia mengikuti grup. Karena status Cubinyu sangat tinggi, mereka memiliki suit mewah di kapal terbang. Orang bisa menebak bahwa Long Wu Chen dan Yang Mutian pasti akan datang. Tapi tidak tahu yang mana murid sementara Sekte Immortal mereka akan. Meskipun Jian Mang buta dan karenanya tidak menonjol, pendengarannya sangat bagus dan dia tahu banyak hal. Cubinyu tersenyum, tidak hanya Sekte Immortal telah mengirim murid sementara, Sekte Lima Bintang dan Tiga Sekte Bulan juga mengirim murid. Hal besar semacam ini, mereka harus dapat memasukkan kaki. Hal-hal baik dalam domain terpencil Heavenly Beast hancur, bahkan Sekte Immortal menghargai mereka, apalagi Sekte ini. Petik 2, Mengapa kamu ingin membatasi orang dual dao inti? Tian Ruoleng bertanya dengan ragu. Karena mereka yang memiliki dual dao core terlalu kuat, mereka akan merusak keseimbangan begitu mereka masuk. Wajah Cubinyu menjadi sedikit bermartabat. Melihat Qin Yun dia berkata, Qin Yun, kamu memiliki terlalu banyak alat dao, saya harap mereka tidak akan dibatasi oleh mereka. Alat dao saya belum melalui penyempurnaan darah. Apa yang mereka takutkan? Kata Qin Yun. Baru saja Cubinyu khawatir bahwa sesuatu akan terjadi dan tiba-tiba seseorang datang dan mengetuk pintu. Orang yang mengetuk pintu adalah usia pertengahan berbunga biru berbunga. Penatua Chu, ada beberapa hal yang membutuhkan perhatianmu. Setengah baya masuk dan menatap Qin Yun. Kamu bisa mengatakannya, Cubinyu dengan cepat meminta setengah baya untuk duduk. Aku tidak akan duduk, biarkan aku membicarakannya saja. Setengah baya berpakaian biru berkata, ini karena Qin Yun. Qin Yun tidak melakukan penilaian dan menjadi murid sementara. Ini membuat banyak murid sementara tidak puas dan membuat masalah di luar. Cubinyu berkata, sekelompok murid sementara, bagaimana mereka tidak puas? Usir mereka, Penatua Chu, seseorang menghasut kelompok murid ini. Jika mereka tidak menenangkan mereka, mereka mungkin tidak memasuki domain terpencil. Binatang surgawi, pada saat itu, murid sementara kita akan sangat sedikit dan itu tidak akan mudah untuk selesaikan tugasnya. Petik 2 Pria parubaya itu berkata dengan wajah malu. Siapa yang menghasut mereka? Cubinyu selalu menjaga wajah ramah, tapi tiba-tiba wajahnya berubah menjadi bermusuhan. Aku tidak tahu tapi kurasa itu mungkin keluarga panjang atau keluarga yang di Kota Senjata Abadi. Kota Senjata Abadi kita juga memiliki dua keluarga cabang. Pria parubaya berpakaian biru memandang Qin Yun dan berkata, Jika Anda ingin menenangkan mereka, Anda hanya bisa membiarkan Qin Yun menjalani penilaian. Tidak masalah. Qin Yun tersenyum dan berkata, Saya pikir saya tidak perlu khawatir tentang hal itu. Saya tidak berharap saya masih tidak dapat melarikan diri. Kemudian mereka sampai di aula luas di kabin. Lebih dari 200 murid sementara yang membuat masalah ada di sini. Qin Yun juga akan melakukan penilaian yang telah Anda lakukan dan membiarkan Anda diakinkan. Setelah Cubinyu masuk, dia berkata sambil tersenyum tetapi matanya dipenuhi dengan kedinginan yang tak terlihat, yang membuat kelompok murid sementara ini merasa panik. Qin Yun tersenyum, apa isi penilaiannya? Itu harus sangat sederhana. Seorang murid berkata dengan dingin, yang sombong. Bagaimana bisa sederhana? Lebih dari 10.000 orang telah dinilai dan hanya 200 orang telah lulus ujian. Sulit untuk lulus penilaian. Dia adalah yang hanya tahu cara menggunakan senjata yang bagus. Tentu saja, dia tidak tahu pentingnya kekuatannya sendiri. Dia hanya akan menggunakan alat suan yang dia curi. Macam ini tidak memiliki kekuatan sama sekali. Ketika Qin Yun melihat ini, dia tahu bahwa para murid ini memiliki beberapa orang di belakang mereka yang tidak ingin dia menjadi murid sementara terlalu mudah. Kalian tidak tahan untuk berdiri di hadapanku, lalu berkompetisi denganku secara langsung. Aku tidak butuh senjata atau baju besi. Qin Yun juga berusaha membuat kelompok murid ini menerimanya dengan sepenuh hati. Jangan sampai mereka terus berkelahi nanti. TL catatan dan masukkan skenario omong kosong lagi. Kamu semua adalah murid sementara yang lulus penilaian. Jika Qin Yun bisa mengalahkanmu, itu secara alami setara dengan melewati penilaian. Kamu mungkin harus bertarung bersama di masa depan dan sekarang kamu bisa saling belajar. Cubinyu menepuk bahu Qin Yun dan tersenyum. Jika aku mengalahkanmu, maukah kamu memberiku alat dao? Jika tidak, aku terlalu malas untuk bermain denganmu. Seorang pria muda berambut pendek dengan pakaian kuning memandang Qin Yun dengan tatapan dingin dan menghina. Orang-orang ini di sini semua adalah murid muda. Mereka biasanya sangat sombong dalam keluarga atau klan atau sekte mereka sendiri. Masing-masing dari mereka penuh dengan semangat muda dan sangat sombong. Orang-orang ini juga menderita semacam psikologi terbalik. Terutama karena reputasi Qin Yun sangat besar, sehingga mereka semua menunjukkan berbagai jenis penghinaan terhadap Qin Yun. Sedemikian rupa sehingga karena reputasi Qin Yun, ada prasangka besar terhadap Qin Yun. Qin Yun telah melihat orang-orang semacam ini. Orang seperti ini hanya butuh pemukulan yang bagus. Aku bisa mengeluarkan alat dao, apa yang bisa kamu ambil untukku? Qin Yun merasa lucu dan bertanya tanpa ekspresi. Aku bersaing denganmu sudah menunjukkan rasa hormat yang cukup dan kamu masih ingin memberimu barang. Pergi bermimpi. Pemuda berpakaian kuning dengan alis tinggi tertawa sombong. Seorang pemuda berdiri tidak jauh, juga mencibir. Jika Anda tidak menggunakan senjata, tetap jujur menghadiri penilaian dan bertarung melawan kami. Anda tidak memiliki peluang untuk menang. Kamu sabresuat vila, tanpa pedang atau pedang, adalah ayam yang lemah. Lemah, bagaimana bisa itu lawan kita? Supreme Wild Fish Sekte Wild Fishku bisa menandingi kekuatan alat suan. Lagi pula, kita tidak pernah berjaga-jaga terhadap senjata-senjata boros itu. Pemuda berpakaian kuning, penuh penghinaan di matanya, menatap Qin Yun dan yang lainnya. Kata-kata ini sangat menyinggung banyak orang karena ada juga banyak pengguna senjata di sini. Baiklah kalau begitu, karena kamu memberi saya wajah, saya akan meminta satu atau dua saran. Selama Anda bisa menang, saya akan memberi Anda alat dao. Qin Yun tersenyum, Anda tidak suka menggunakan senjata, jadi saya akan memberi Anda baju besi dao. Oke, jika kamu kembali pada kata-katamu, kamu adalah musuh sekte tinju liar kami, tunggu kami untuk menekanmu. Pemuda kuning berpakaian penuh kebanggaan, menggosok tinjunya saat mereka memerah dan dia mulai mengumpulkan kekuatan. Kerumunan dengan cepat pergi keluar dari jalan dan arai di tengah ruangan juga terbuka. Huang Chan Yuan, jangan pukul dia sampai mati, kita masih harus bertarung dengannya untuk mendapatkan alat daonya. Ya, pukul saja dia sampai dia terbaring rata. Seperti Qin Yun harus diberi pelajaran dengan mengalahkan pada gilirannya. Keluarga panjang dan keluarga yang memiliki hubungan yang sangat baik dengan sekte kita. Dia melawan keluarga panjang dan keluarga yang, jadi dia juga musuh sekte kita. Marsial Monarch dari keluarga yang juga ditangkap di dalam alat dao ini, jadi kita harus mengalahkannya sampai dia melepaskan Marsial Monarch. Pada saat ini, beberapa murid muda berteriak dan kemudian pergi ke tempat untuk berbaris, siap bergantian menyerang Qin Yun. Meskipun Tian Ruoleng dan Yue Wulan marah di hati mereka, mereka tidak berbicara karena mereka sangat menyadari kekuatan Qin Yun. Qin Yun memandang Huang Chan Yuan dan berkata, aku akan membiarkanmu menyerang lebih dulu. Qin Yun, lepaskan bajumu, siapa yang tahu jika kamu mengenakan baju besi. Huang Chan Yuan berteriak dengan nada memerintah. Qin Yun menanggung kemarahan di hatinya dan perlahan melepas bajunya. Dia curiga bahwa di antara 200 murid sementara, pasti ada orang-orang dari keluarga yang dan keluarga panjang. Kalau tidak, Huang Chan Yuan ini tidak akan begitu bersemangat untuk menyebut kedua keluarga. Dia melakukan ini untuk mendapatkan persetujuan anak-anak dari keluarga panjang dan keluarga yang dan kemudian membangun hubungan yang baik. Karena dibandingkan dengan Sabre Swat Vila, mereka merasa bahwa keluarga yang dan keluarga panjang lebih kuat dan secara alami berharap untuk mendapatkan apresiasi dari kedua keluarga ini. Huang Chan Yuan melihat bahwa Qin Yun tidak menggunakan senjata, tidak memakai baju besi dan dengan bangga tersenyum, aku pasti akan mengalahkanmu. Aku akan membalas dendam atas keluarga Long yang sudah mati dan anggota keluarga Yang. Apakah kamu anjing keluarga Yang dan Long? Tanya Qin Yun dengan senyum dingin. Qin Yun, kamu berani menghinaku. Aku akan menghancurkan mulutmu. Ketika Huang Chan Yuan berbicara, tinjunya tiba-tiba dipenuhi dengan kekuatan sombong dan membuat suara siulan. Aku tidak menghinamu, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Qin Yun tidak memulai kekuatannya tetapi memandang Huang Chan Yuan dengan acuh tak acuh. Qin Yun, kamu memang anjing. Huang Chan Yuan menatap Tian Ruoleng dan Yue Wulan dan tertawa, kamu anjing busuk, berkeliaran dengan dua pelacur, kamu benar-benar anjing yang cakep. Energi dingin Tian Ruoleng habis, dia tidak sabar untuk bergegas dan membunuh Huang Chan Yuan. Qin Yun, kamu anjing kotor, lihat bagaimana aku memberimu pelajaran. Huang Chan Yuan bergegas dan momentumnya sengit. Supreme Wild Fish adalah seni bela diri tingkat tinggi tingkat bumi. Huang Chan Yuan menguasainya ke tahap sukses besar, seolah-olah tinju gila. Melonjak angin buntur, Qin Yun tidak dapat menghancurkan tinju. Huang Chan Yuan melihat bahwa Qin Yun tidak menghindar dan dia ditutupi dengan kekurangan. Dia tertawa di dalam hatinya dan dia meninju perut Qin Yun. Ledakan, tinju mengenai perut Qin Yun dan ada gelombang keras. Namun, Qin Yun tidak bergerak sama sekali, bahkan alisnya tidak kusut. Dia telanjang dan mereka bisa melihat bahwa dia tidak mengenakan baju besi apapun. Namun, kemampuan Huang Chan Yuan yang mengumpulkan energi yang kuat di tinjunya tidak bisa mengguncang Qin Yun sama sekali. Apakah ini kekuatan Supreme Wild Fish? Hebat, suara Qin Yun membosankan tetapi dapat didengar oleh semua orang, penuh dengan sarkasme yang tak ada habisnya. Kamu mati untukku. Huang Chan Yuan berturut-turut meninju dan menyerang perut Qin Yun. Boom, boom, boom. Dengan banyak pukulan berturut-turut, Qin Yun berdiri di sana tanpa bergerak. Qin Yun sekarang akhirnya menyadari kekuatan tubuh Suan Singa Surgawi. Jenis seni bela diri tinju tingkat 9 Marsial Dao ini benar-benar tidak dapat membahayakan tubuh yang kuat ini. Orang harus tahu bahwa tubuh Heavenly Lion Suannya telah bergabung dengan getaran dan semangat bela diri guntur api dan dua kordao. Pertahanan tak tertandingi, tidak perlu bahkan menggunakan kekuatan getaran, dia bisa bertahan hanya dengan tubuhnya. Qin Yun, aku akan mengebiri kamu. Huang Chan Yuan berteriak dengan amarah dan mengambil pisau pendek dan menusuk di antara kaki Qin Yun. Qin Yun menyerang seperti kilat, satu kaki menekan perut Huang Chan Yuan. Kaki itu dipenuhi dengan getaran dan kekuatan guntur api. Ini adalah kekuatan tubuh Qin Yun. Tubuhnya bisa menyerang secara instan dan langsung melepaskan kekuatan getaran dan guntur api. Ditambah dengan kekuatan darah singa surgawi, itu mengerikan sampai yang ekstrim. Setelah Huang Chan Yuan ditendang oleh Qin Yun, dia menabrak Arai dan memuntahkan sejumlah besar darah. Qin Yun datang di sebelah Huang Chan Yuan dan menginjak wajahnya, apakah kamu tidak hanya menghinaku dengan bangga? Selamatkan aku, aku akan mati. Huang Chan Yuan tiba-tiba merasa takut sampai ekstrim, dia baru tahu kengerian Qin Yun. Arai tiba-tiba mundur dan seorang penguda kekar mengenakan mantel emas masuk. Dia berkata dengan suara dingin, Qin Yun, aku anak dari keluarga panjang, biarkan aku memberimu pelajaran. Penguda keluarga naga bergegas masuk dan melemparkan tamparan di wajahnya. Meskipun Qin Yun tidak takut pada telapak tangan, itu adalah tamparan di wajah, jadi bahkan jika itu tidak sakit, itu adalah penghinaan, jadi dia dengan cepat menghindarinya. Huang Chan Yuan baru saja diinjak oleh Qin Yun, itu sangat menyakitkan karena ada kekuatan buntur yang terus membakar wajahnya. Bos besar Long, terima kasih atas penyelamatannya, aku, Huang Chan Yuan, mulai sekarang. Huang Chan Yuan sangat bersyukur bahwa dia menangis air mata pahit dan cepat kotol kepada pemuda keluarga Long. Pada titik ini, Qin Yun tidak bisa membantu tetapi merasa lucu. Huang Chan Yuan tidak berharap bahwa Qin Yun akan sangat mengerikan, dia pikir dia akan bisa dibunuh oleh Qin Yun. Orang keluarga Long tiba-tiba menyelamatkannya. Secara alami, dia sangat berterima kasih. Selain itu, dia awalnya ingin mencari keluarga Long. Benar-benar sampah, Yue Wulan dengan dingin mendengus. Orang seperti itu benar-benar menjadi murid sementara. Tian Ruoleng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Pemuda kekar dari keluarga panjang berkata dengan dingin, Qin Yun, tampaknya Anda telah mengolah darah naga. Namun, hanya keluarga panjang kami yang tahu cara menggunakan darah naga. Hal-hal seperti Anda tidak layak memiliki darah naga warisan. Hari ini, izinkan saya menunjukkan betapa prajurit darah naga yang mengerikan itu. Petik 2 Setelah arai dibuka, pemuda dari keluarga Long bergegas ke Qin Yun. Di tubuhnya energi lama berteriak. Seolah-olah naga menangis bersiul, telapak bermerek mengembunkan kekuatan dao primordial emas. Berkumpul menjadi kepala naga yang perkasa. Mengacungkan naga di lautan surgawi. Telapak tangan pemuda keluarga panjang itu menyerang ke depan. Seekor naga gila mendesis dengan marah. Momentum sombong itu seolah-olah seekor naga berjalan dengan susah payah di laut, sangat menakutkan. Setelah murid-murid sementara melihatnya, tiba-tiba mereka berseru-seru dan memuji. Aku mengagumi sikap tak tertandingi dari saudara keluarga Long. Telapak tangan ini akan menghancurkan wajah Qin Yun. Namun, begitu pertarungan dimulai, telapak tangan tiba-tiba dirai oleh Qin Yun. Telapak tangan dipenuhi dengan kekuatan dao primordial, seperti cakar naga yang diisi dengan kekuatan hebat dihentikan oleh Qin Yun. Prajurit darah naga, ini hanya ini. Qin Yun bergoyang dengan kuat, kekuatan buntur api yang kuat mengalir ke lengan. Ketipak derai, ketipak derai, serangkaian ledakan terdengar keluar dan bagian dalam tangan pemuda keluarga Long itu seperti petasan. Ah, pemuda keluarga yang panjang berteriak kesakitan dan lengannya meledak dengan banyak lubang. Pria parubaya berpakaian biru menutup arai dan dengan cepat berjalan masuk. Orang berikutnya yang menolak menerima Qin Yun, silakan masuk dan bersaing. Lelaki parubaya itu memandangi sekelompok orang dalam antrian, berkata, Kalian yang mengantri di sini, apakah kalian menunggu untuk masuk? Lebih dari 200 murid sementara, pada saat ini, harus mengakui kekuatan hebat Qin Yun. Para murid keluarga panjang begitu tangguh namun satu hanya ditangani oleh Qin Yun dalam satu gerakan. Qin Yun lebih kuat. Jian Mang tiba-tiba berkata, memang, apakah itu karena penyempurnaan darah naga? Tian Ruoleng juga mengangguk setuju. Orang ini, mungkin bisa mengalahkan seniman bela diri Spirit Rilem dengan tangan kosong. Cubinyu berkata sambil tersenyum. Orang-orang muda yang telah mengantri selama beberapa waktu penuh dengan kesedihan dan ketakutan. Mereka semua kembali ke samping dan tidak berani mendekati tengah kontes. Sekarang, siapa lagi yang tidak diyakinkan oleh Qin Yun? Cubinyu bertanya dengan keras. Tidak ada yang mengucapkan sepatah katapun. Tian Ruoleng dan Yue Wulan belum lulus penilaian dan menjadi murid sementara. Siapa di antara kamu yang tidak setuju dengan mereka? Tolong berbicara dengan keras. Cubinyu berteriak lagi. Semua orang melihat betapa murid keluarga Long yang hebat dan huang canyuan dipukuli dan mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Para murid keluarga Long dan yang adalah orang-orang utama yang menghasut masalah. Sekarang mereka tidak berani menjawab Cubinyu. Sekarang, semua orang telah melihat kekuatan Qin Yun dengan mata mereka sendiri dan mereka tidak berani meragukannya lagi. Setelah Qin Yun menunjukkan kekuatan besar, itu juga membuat murid sementara di sini diam-diam khawatir bahwa mereka akan diingat oleh Qin Yun. Cubinyu membawa serta Qin Yun dan yang lainnya dan pergi. Semua murid sementara berbisik dan berbicara tentang kekuatan yang mengerikan dari Qin Yun. Kapal terbang selama lebih dari 10 hari dan memasuki Tanah Magical Desolate. Di Tanah Magical Desolate, banyak daerah yang mengepulkan asap dan tidak ada yang tahu apa alasannya. Hanya ada beberapa tempat bagus. Kapal terbang imortal Weapon City terbang ke suatu daerah dengan pegunungan dan air dan pemandangan yang menyenangkan. Ini adalah hutan kuno besar dan ada banyak binatang ajaib di dalamnya. Ketika kapal terbang baru saja masuk, ia menemui beberapa burung besar dan kadal yang panjangnya beberapa puluh meter. Mereka adalah binatang ajaib yang sangat kuat. Untungnya, kapal terbang memiliki pertahanan yang cukup kuat, sehingga belum diserang oleh binatang buas terbang. Ini adalah daerah terkenal dari Tanah Sunyi Ajaib, bernama Hutan Setan Kuno. Ada banyak binatang ajaib primitif di sini atau bahkan mungkin setan kuno. Cubinyu menjelaskan sambil melihat pemandangan di bawah melalui jendela. Tidak heran domain sepi binatang surgawi berada di sini. Kata Kin Yun, kami akan segera tiba, bisakah kamu melihat gunung itu? Cubinyu menunjuk ke gunung es di kejauhan. Tian Ruoleng dan Yue Wulan mengangguk. Bagian atas gunung es itu datar dan memiliki platform yang sangat luas. Di atas platform, ada banyak kapal terbang atau alat terbang besar. Banyak orang sekte lain telah tiba di sini. Apakah pintu masuk di puncak gunung? Kin Yun sedikit terkejut. Beberapa waktu yang lalu, beberapa orang menemukan bahwa mungkin ada domain yang sunyi di daerah ini. Setelah bertahun-tahun eksplorasi dan banyak upaya, mereka membuka saluran selama waktu ini. Cubinyu mengangguk. Tidak lama kemudian, kapal terbang tiba di puncak gunung es. Meskipun dingin di sini, untuk dunia bela diri tingkat ke-9 dao pembudidaya dingin ini tidak ada artinya. Apalagi di puncak gunung itu, masih relatif tenang, tidak ada badai salju. Para murid sementara dari Immortal Weapon City juga melompat turun dari kapal besar. Setelah mereka turun, mereka melihat banyak murid sekte abadi lainnya di daerah sekitarnya. Cubinyu juga tersenyum dan menyapa para tetua klan dan sekte lainnya. Cubinyu, berapa banyak murid sekte luar dari kota senjata abadi datang? Seorang pria tua berpakaian merah bertanya. Para murid sekte luar bukan tanggung jawab saya. Jawab Cubinyu sambil tersenyum. Aku lupa, kamu hanya penatua tamu. Ada sedikit cemohan dalam suara lelaki tua berbaju merah itu. Berapa banyak murid yang dikirim oleh sekte bintang milikmu? Cubinyu masih penuh senyum. Aku tidak bisa memberimu informasi ini. Pada saat ini, banyak penatua dan murid sekte lain telah datang. Kin Yun juga memperhatikan beberapa murid sekte luar sekte imortal. Aura mereka sombong dan jauh lebih kuat daripada murid sementara. Juga mereka bahkan lebih sombong. Saya mendengar bahwa Kin Yun ada di sini juga. Apakah itu seorang pria parubaya berjubah abu-abu berambut putih melihat Kin Yun dan kelompok murid sementara mereka? Cubinyu mengangguk, apakah kamu di sini untuk menemukan masalah dengan mereka? Tapi sekarang bukan saatnya, yakinlah, kita bukan orang-orang dari keluarga panjang dan yang. Jika itu mereka, aku khawatir aku tidak akan datang. Pria parubaya berjubah abu-abu berkata, kami baru saja membahasnya dan Kin Yun tidak diizinkan masuk karena ia memiliki alat dao yang akan merusak keseimbangan kekuatan di dalam. Cubinyu mengerutkan kening dan berkata, aku akan menyimpan alat daonya untuk saat ini, bagaimana? Itu keluar dari pertanyaan, siapa yang tahu berapa banyak alat dao yang dia miliki? Singkatnya, dia tidak bisa memasuki domain terpencil binatang surgawi. Pria parubaya berjubah abu-abu dengan dingin berkata, lembah obat abadi kami pasti akan menghentikan Anda dengan semua kekuatan kami. Cubinyu, Anda hanya seorang penatua. Apakah Anda ingin menantang kami atas nama kota senjata abadi? Cubinyu menghela nafas sedikit tetapi hatinya penuh amarah. Kin Yun adalah pembudidaya ranah dao bela diri tingkat ke-9 yang sangat kuat. Jika dia masuk ke domain terpencil binatang surgawi, dia pasti akan mampu menangani banyak hal. Para tetua kota senjata abadi, apa yang Anda katakan? Cubinyu bertanya, seorang lelaki tua berjubah putih perlahan berjalan masuk, ini adalah penatua resmi kota senjata abadi. Cubinyu tidak bisa membantu tetapi mengerutkan. Kening karena orang tua ini adalah keluarga Tian. Kin Yun memiliki alat dao, bahkan seorang penggarap ranah spirit awal, bukan lawannya. Ya, jika dia masuk dan membunuh kita dalam jumlah, apa yang harus kita lakukan? Kami tidak dapat mengalahkannya. Kamu tidak bisa membiarkan dia masuk. Kami mendengar betapa kejam dan tanpa ampun dia. Dia membunuh banyak orang dari keluarga Panjang dan Yang. Jika dia diizinkan masuk, kita akan berada dalam bahaya. Murid-murid kerajaan dao tingkat sembilan sekte lain juga mulai memprotes satu demi satu. Meskipun Kin Yun adalah murid sementara dari kota senjata abadi kita, dia akan menimbulkan ancaman besar bagi orang-orang, jadi aku juga menentang pengakuannya. Kata sesepuh dari kota senjata abadi. Karena Tian Ruoleng, keluarga Tian diperiksa oleh keluarga Panjang dan keluarga yang setiap tiga hari. Dan mereka tidak berani berurusan dengan Tian Ruoleng, khawatir bahwa Patriar keluarga Tian akan terdaftar sebagai yang diinginkan. Aku tidak akan masuk, kamu lega. Kin Yun tiba-tiba berteriak. Semua orang segera menatapnya dan mengingat penampilannya di hati mereka. Bahkan jika kamu ingin masuk, itu tidak mungkin. Pintu masuk dari daerah terpencil binatang surgawi dijaga oleh kami. Seorang lelaki tua mencibir. Ngomong-ngomong, aku menggunakan alat dao kuno untuk menawarkan hadiah bagi kepala dua Patriar keluarga Panjang dan keluarga Yang. Apakah kamu tahu segalanya tentang ini? Kin Yun mengeluarkan beberapa alat dao dan berkata, ini adalah alat dao kuno. Dengan membunuh dua Patriar keluarga Panjang dan keluarga Yang, Anda bisa mendapatkannya. Pulau Demon Moon menjaminnya, saya tidak akan pernah kembali hal ini. Ada juga beberapa orang dari keluarga Long Dan yang hadir di sini. Pada saat ini, wajah mereka jelek. Karena karunia yang ditawarkan oleh Kin Yun, kedua leluhur selalu harus bersembunyi ketika mereka keluar. Mereka terus waspada bahkan terhadap teman-teman mereka. Ada beberapa raja seni bela diri di sini, bahkan yang lebih tua yang relatif lebih kuat daripada raja-raja bela diri biasa. Meskipun mereka tidak berekspresi, mereka juga memikirkan kepala kedua Patriar. Kin Yun tahu bahwa hal ini harus dihasut oleh keluarga Panjang dan keluarga Yang, mereka tidak ingin membiarkannya masuk. Jadi dia juga mengingatkan kedua keluarga situasi apa yang mereka alami saat ini. Awalnya, Tian Ruoleng dan Yue Wulan juga tidak ingin masuk, tetapi Kin Yun menyuruh mereka pergi. Pertama-tama masuk ke Istana Senjata Abadi sebagai murid sekte luar. Setelah kamu masuk, selama kamu bisa mendapatkan telur binatang surgawi atau tulang binatang surgawi, kamu bisa menjadi murid sekte luar, batas waktunya adalah tiga bulan. Kata Chu Binyu, lebih dari dua ratus murid sementara mengangguk. Kin Yun, kamu melewatkan kesempatan untuk memasuki sekte imortal, hahaha, selama aku bisa memasuki sekte imortal, aku akan segera bisa masuk ke dunia roh, maka kamu hanya bisa memandangiku. Ketika Huang Chanyuan melewati Kin Yun, dia tertawa bangga. Orang-orang muda dari keluarga Long juga sombong, berkata dengan suara rendah, Kin Yun, Anda dapat yakin bahwa kami akan merawat Yue Wulan dan Tian Ruoleng dengan baik. Kin Yun segera menjadi marah mendengar ini dan dia ingin menyerang tetapi dihentikan oleh Chu Binyu. Karena ada penatua keluarga panjang yang sangat kuat di sini. Jika Kin Yun diserang, dia juga pasti akan diserang oleh orang tua itu. Segera, para murid sementara pergi ke tirai cahaya putih dan memasuki domen sepi binatang surgawi melalui saluran ruang angkasa. Kin Yun kembali ke kapal besar dan Chu Binyu juga berjalan masuk dengan menyesal. Vila Master, mereka sengaja membatasi saya untuk masuk, benar-benar hanya karena mereka takut dengan alat Dao saya. Tanya Kin Yun, jika aku tidak salah menebak, The Heavenly Beast Desolate Domain tidak benar-benar terbatas pada tingkat 9 pembudidaya ranah bela diri Dao, seniman bela diri yang baru saja memasuki dunia roh harus bisa masuk. Jika Anda memiliki alat Dao, bahkan seniman bela diri yang merupakan ranah roh tingkat pertama, bukan lawanmu. Petik 2, Chu Binyu hanya tahu hal ini karena dia hanya merasakan beberapa penggarap ranah roh dalam kelompok yang masuk. Dengan cara ini, murid sementara dari ranah dao bela diri tingkat 9, bukankah mereka akan dikeluarkan di dalam? Kin Yun mendengus, seharusnya seperti ini. Chu Binyu menghela nafas tanpa daya, kamu tidak bisa masuk, kasihan. Sekarang hari sudah senja dan tirai malam perlahan turun. Aku akan mengacaukan hatiku. Kin Yun membungkuk ke Chu Binyu dan terbang keluar melalui jendela. Ketika Chu Binyu hanya ingin mengatakan sesuatu, dia bahkan tidak bisa melihat bayangan Kin Yun. Alasan mengapa Kin Yun tiba-tiba pergi adalah karena Ling Yuner memberitahunya bahwa ada cara lain untuk memasuki domen sunyi. Tapi itu perlu dilakukan secara diam-diam, jadi dia meninggalkan kapal besar itu. Kin Yun datang ke lereng gunung es. Menurut Ling Yuner, dia menggali lubang dan memasuki bagian dalam gunung es. Yuner, aku datang ke bagian dalam gunung es, sekarang. Kin Yun berpikir bahwa ada pintu masuk di sini tapi tidak ada. Roh bela diri Nether Sun Anda memiliki seni surgawi. Jika itu dilepaskan hingga batasnya, itu seharusnya bisa mendistorsi ruang dan membuka pintu masuk ke domen yang sunyi. Kin Yun menemukan kata-kata Ling Yuner menjadi tak terduga. Apa yang harus saya lakukan? Jika saya melepaskan kekuatan kemampuan surgawi, bukankah itu menggigit kembali? Kekuatan surgawi yang dirilis oleh Nether Sun Martial Spirit terlalu kuat, saya akan mengamuk. Kata Kin Yun, biarkan aku mengendalikannya. Ling Yuner berkata, mungkin sedikit menyakitkan. Tidak apa-apa, Kin Yun mengangguk. Ling Yuner segera memulai, dia mengendalikan Nether Sun Martial Spirit untuk melepaskan kekuatan hebat dari seni surgawi. Segera, Kin Yun merasakan sakit yang tajam di tubuhnya dan kekuatan kekerasan besar keluar dari Nether Sun Dao. Dia telah mengolah tubuh singa suan surgawi dan masih tidak tahan kekuatan mengerikan ini. Tahan saja, suara Ling Yuner baru saja jatuh, tiba-tiba ada rasa sakit yang tajam, berdampak keras pada Kin Yun di seluruh tubuh. Inti Nether Sun Dao memadatkan kekuatan Divine Art yang sangat mengerikan. Kin Yun juga merasakan bahwa ada tanda-tanda fluktuasi spasial di sekitar tubuhnya. Tidak lama kemudian, tubuhnya berangsur-angsur terintegrasi ke dalam ruang yang mudah menguap. Baiklah, Ling Yuner juga menghela nafas lega, tempatmu tadi, itu adalah titik lemah di angkasa, jadi kami berhasil. Kin Yun memasuki domain surgawi bis desolate, berbaring di tanah dia melihat bintang-bintang di langit malam dan mengambil nafas dalam-dalam. Pelepasan kekuatan seni surgawi baru saja menguras dirinya. Domain surgawi binatang terpencil, aku, Kin Yun telah tiba. Kin Yun menyeringai, itu, berpikir bahwa aku tidak bisa masuk. Hei, lihat bagaimana aku berurusan denganmu. Kin Yun melayang di udara, memandang domain surgawi binatang terpencil oleh cahaya lembut bintang-bintang dan bulan-bulan. Di sini, seperti di luar, adalah hutan kuno besar dan di beberapa daerah bumi tenggelam. Ada juga sungai berliku yang melintasi hutan kuno yang luas ini. Domain terpencil seperti ini benar-benar misterius. Aku harus menemukan cara untuk mencari binatang buas surgawi, untuk mendapatkan tulang binatang buas surgawi dan sebagainya. Kin Yun tidak tahu apakah dia dapat menemukan beberapa binatang surgawi. Siaoyun, meskipun binatang buas di sini semua jenis muda tapi, bahkan binatang surgawi muda sangat kuat. Ling Yun Er berkata, beberapa binatang muda surgawi memiliki kekuatan raja bela diri. Apa, bagaimana bisa begitu mengerikan? Mengapa Yang Yang, surga kesembilan suan sparok, bebek yang sangat lemah? Kin Yun juga takut dengan kekuatan binatang surgawi. Yang Yang dalam tahap baru lahir dan setelah tahap baru lahir ada tahap bayi. Mungkin butuh ratusan tahun atau seribu tahun, kata Ling Yun Er. Bebek kecil ini benar-benar buruk untuk dipelihara. Kin Yun menghela nafas. Kelinci giok kecil juga merupakan tahap bayi binatang surgawi. Saya tidak tahu persis jenisnya, kata Ling Yun Er lagi. Kin Yun hanya tahu bahwa kelinci giok kecil adalah binatang suan. Yang hebat adalah sangat cepat, makan banyak dan menyerap racun. Kemampuan bertarung tampaknya sangat lemah. Domain surgawi binatang sepi ini membiarkan tingkat pertama spirit rilem martial masters untuk masuk. Untuk hanya menjelaskan kekuatan binatang surgawi, kebanyakan dari mereka lebih kuat daripada para master bela diri. Ling Yun Er mengatakan ini untuk membiarkan Kin Yun lebih memperhatikan. Mengetahui bahwa binatang buas di dalam sangat kuat, Kin Yun menjadi berhati-hati dan cepat menggunakan kekuatan bayangan. Kekuatan bayangan juga merupakan salah satu kekuatan seni ketuhanannya yang saat ini ia miliki. Di tengah malam, Kin Yun dengan hati-hati terbang di atas langit, melihat ke tanah dan mencari binatang surgawi. Yun Er, apa perbedaan antara binatang buas surgawi dan binatang buas roh atau binatang suan? Kin Yun sangat ingin tahu tentang ini. Singa surgawi adalah binatang surga dan tubuh mereka mengandung warisan garis keturunan yang kuat. Setelah tumbuh dewasa, dalam semua aspek mereka lebih kuat dari binatang buas biasa. Ling Yun Er berkata, tapi di domain surgawi ini, tidak hanya ada hewan surgawi, ada juga binatang roh dan binatang suan dan Anda harus berhati-hati. Kin Yun tidak tahu bagaimana menemukan binatang surgawi. Dia hanya bisa terbang tanpa pandang bulu. Bagaimana saya bisa tahu kalau itu adalah binatang surgawi? Kin Yun tiba-tiba melihat pohon-pohon di bawah bergerak dan dia dengan cepat terbang ke bawah. Jika itu adalah binatang surgawi, di tubuh mereka akan ada sentuhan energi abadi. Hal hebat tentang binatang surgawi adalah bahwa ketika mereka dilahirkan, mereka dapat menyerap energi abadi dari imortal desolate. Ling Yun katanya dengan nada mendesak, ketika Anda dekat, Anda dapat melihatnya dengan jelas seolah-olah Anda menyentuhnya. Jika Anda menyerang binatang surgawi yang kuat, itu akan sangat berbahaya. Tidak heran binatang surgawi begitu kuat. Yun Er, saya mengolah tubuh singa suan surgawi. Bagaimana saya tidak bisa menyerap energi abadi? Tanya Kin Yun, hanya di kota imortal Weapon, kamu bisa menyerap energi imortal yang sangat lemah. Tidak masalah jika kamu bisa menyerapnya. Dalam situasi kamu saat ini, kamu tidak bisa memperbaiki energi imortal. Kamu hanya bisa berkumpul bersama dan melepaskannya melalui Nether Sun Martial Spirit. Hanya jika kamu memiliki tubuh imortal, kamu bisa memperbaiki energi imortal dan membuat kekuatanmu lebih kuat. Ini adalah salah satu alasan mengapa Liu Jing Meng sangat kuat. Kin Yun mendengar kata-kata Ling Yun Er dan dia merindukan tubuh abadi. Dia memasuki hutan dan segera menemukan sesuatu. Di kejauhan, ada cahaya perak yang mengalir cepat. Itu adalah energi abadi yang samar. Binatang surgawi muncul. Kin Yun sangat bersemangat dan cepat mengejarnya. Binatang buas ini sedikit kuat dan kekuatannya harus setara dengan spirit realm. Kata Ling Yun Er, mengapa binatang surgawi begitu kecil? Kin Yun tidak bisa membantu tetapi memikirkan yang yang. Jelas itu adalah binatang surgawi tetapi itu adalah itik. Tidak, mendominasi sama sekali. Dia merasa bahwa itu harus sebesar dan sekuat naga. Kin Yun menggunakan kekuatan sepatu bot naga, hanya nyaris berhasil menyusul. Dia juga melihat jenis binatang apa itu. Itu adalah rusa. Rusa ini sangat kecil dan terlihat seperti rusa yang baru lahir dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya perak. Tanduknya berwarna sangat kecil dan berwarna emas. Ia melompat dan memantul dengan sangat cepat. Hei, jangan serang binatang buas yang tidak berbahaya ini. Ling Yun Er berkata, Anda memiliki tubuh singa surgawi. Anda harus berurusan dengan binatang surgawi yang sombong. Juga membunuh makhluk kecil ini tidak cocok dengan status tubuh Heavenly Lion Suanku. Kin Yun tertawa dan berkata kepada Ling Yun Er. Tepat ketika dia pergi, tiba-tiba seseorang berbicara. Rusa kecil yang bodoh ada di depan, kejar dia. Jika kita menangkap seekor binatang buas surgawi yang hidup dan kembali, kredit kita akan luar biasa. Kin Yun menemukan suara ini sangat akrab. Kin Yun adalah kekuatan bayangan bete tersembunyi. Melihat sekelompok orang yang mengejar, dia segera merasakan aura yang akrab. Itu adalah Liu Chongsheng. Hati Kin Yun kaget, tentu saja, seseorang di alam roh tingkat pertama benar-benar dapat memasuki domain surgawi bis desolate ini. Kelompok orang ini adalah murid medisin Immortal Valley dan Woodstar Palace. Ada lebih dari 20 orang di spirit martial realm dan tingkat ke-9 martial dao. Para murid medisin Immortal Lembah dan Sekte Bintang bersama benar-benar sombong. Kin Yun merasa bahwa kecepatannya sudah baik tetapi para murid Sekte Abadi yang berada di alam roh tingkat pertama, kecepatan mereka lebih cepat dari dia. Tidak lama kemudian, beberapa seniman bela diri tingkat pertama spirit martial ranah mengejar rusa kecil. Kin Yun dan Liu Chongsheng telah membenci tetapi dia tidak berharap untuk bertemu dengannya di sini. Liu Chongsheng menjadi ranah spirit martial tingkat pertama dan dia memiliki status tinggi di Sekte Abadi. Dia harus memiliki pengawal yang kuat. Kin Yun sangat terkejut. Dia berpikir bahwa 5 Sekte Abadi Utama dan 5 Sekte Besar Star tidak akan mengirim murid yang sangat baik ke sini. Sekarang talenta top seperti Liu Chongsheng dikirim ke tempat seperti itu. Apakah Sekte Abadi itu berpikir bahwa Liu Chongsheng tidak terkalahkan di sini? Kin Yun menyusul dan ada beberapa pemikiran di dalam hatinya. Namun, dia sangat berhati-hati karena tidak ada dari lebih dari 20 orang yang lemah. Mereka adalah murid muda teratas di Sekte Mereka. Mereka memiliki perlengkapan senjata yang bagus. Terutama mereka yang berada di ranah spirit martial tingkat pertama. Tubuh mereka sangat kuat. Setelah rusa kecil itu dikepung, tidak ada tempat untuk lari. Itu tampak ketakutan dan menyedihkan. Orang yang baik hati ini, selamatkan aku. Rusa kecil surgawi tiba-tiba mengirim transmisi suara ke Kin Yun. Kin Yun mendengar suara rusa kecil surgawi dan hatinya terkejut. Dia menggunakan kekuatan bayangan untuk bersembunyi tetapi dia masih ditemukan oleh rusa kecil. Kamu telah mengejar saya untuk waktu yang lama dan tidak menyerang saya. Kamu adalah orang yang berhati baik yang langka. Tolong selamatkan aku. Suara rusa kecil itu dipenuhi dengan keputus asaan dan memohon. Liu Chongsheng tiba-tiba tertawa, kami akan memberikan kontribusi besar kepada sekte dengan hal kecil ini. Kin Yun mengertakkan gigi dan dengan cepat memanggil dua nether-nether heavenly lion. Begitu kedua singa muncul, mereka meraung bersama dan raungan singa surgawi yang mengerikan mengirimkan getaran melalui langit malam yang sunyi. Burung-burung dan binatang buas di hutan semua waspada. Sepertinya itu adalah singa surgawi dan bahkan dua. Tiba-tiba seseorang berteriak, saya mendengar raungan heavenly. Lion dari mutiara rekaman, pembunuh naga legendaris. Hebat, kita mengambil benda kecil ini dan membunuh singa surgawi. Liu Chongsheng tidak takut sama sekali, wajah arogan penuh kegembiraan. Kin Yun cepat membiarkan kedua singa terbang dan menggunakan serangan suara roar singa surgawi. Saat menggunakan serangan gelombang suara, fighting dragon claw heavenly dengan keras menerkam dan menebas membuat semua orang takut untuk dekat dengan mereka. Di mulut nether realm heavenly lion, ada juga semburan api hitam. Jauhi heavenly lions, lakukan serangan jarak jauh dan terapkan formasi yang tepat. Seorang pria yang tampaknya lebih tua dengan cepat mengambil komando. Karena kedua singa itu tiba-tiba masuk, mereka juga mengganggu tim Liu Chongsheng. Rusa kecil itu bisa melarikan diri. Kin Yun tidak ingin nether realm heavenly lions terlalu terluka. Jadi dia hanya berjuang dengan Liu Chongsheng untuk sementara waktu dan kemudian dengan cepat mengembalikan singa ke real nether. The nether realm heavenly lions sedikit terluka. Mereka akan pulih lebih cepat dan Anda dapat memanggil mereka lebih cepat. Ling Yuner berkata, cepat mengejar rusa kecil. Kin Yun segera mengejarnya, apa yang tidak dia duga adalah bahwa Liu Chongsheng dan yang lainnya terus mengejar rusa kecil. Kelompok ini sebenarnya tidak pergi untuk mengejar singa surgawi, benar-benar sulit untuk ditangani. Kelompok Liu Chongsheng dikejar dengan sangat ketat. Setelah mengejar lebih dari setengah jam, titik perak di depan tiba-tiba berhenti. Rusa kecil benar-benar berhenti berlari. Ketika dia berjalan masuk, dia menemukan ada tujuh wanita di sana. Dua wanita sangat muda dan cantik, mengenakan gaun putih yang rapi dan rapi. Salah satu wanita, elegan dan fleksibel, terlihat cantik dan elegan dan berisi kelembutan air. Bahkan mengenakan gaun sederhana, itu adalah temperamen yang bagus. Wanita ini adalah Feng Honglan. Rusa kecil itu menyusut di kakinya. Ada seorang wanita lain, dengan kedua tangan di dadanya, seperti batu giok yang dingin dan halus yang diisi dengan dingin. Matanya seperti sepasang bintang, dengan aura membunuh yang tajam, yang membuatnya terlihat sedikit heroik dan penuh dengan aura yang mendominasi. Ini adalah istri Qin Yun, Xiao Yuelan. Yuelan dan Honglan, mereka secara tak terduga ada di sini. Mereka juga berada di tingkat bela diri ke sembilan. Qin Yun kagum hati, ketika Xiao Yuelan pergi, dia hanya di dao tingkat tujuh bela diri. Lima wanita di sekitar Xiao Yuelan dan Feng Honglan adalah wanita parubaya dan penampilan mereka relatif biasa tetapi mereka semua berada di spirit level-spirit level pertama. Mereka adalah murid-murid istana Nethermoon. Hei, itu gadis-gadis di istana bulan. Liu Chongsheng bolak-balik menatap wajah cantik Feng Honglan dan Xiao Yuelan. Dua wanita ini dengan gaya yang berbeda berdiri bersama, yang bahkan lebih memikat, terutama bagi para jenius seperti Liu Chongsheng. Qin Yun tersembunyi di kegelapan, menonton dengan tenang. Ayo pergi, Xiao Yuelan tidak ingin memperhatikan kelompok orang ini. Kalian gadis-gadis, kamu bisa pergi tetapi benda kecil itu harus ditinggalkan di sini, kita melihatnya dulu. Liu Chongsheng berteriak dengan wajah dingin. Jadi bagaimana jika kamu melihatnya pertama kali, tetapi pada akhirnya kita mendapatkannya. Kamu harus menyalahkan dirimu sendiri karena tidak memiliki kemampuan untuk menangkap rusa. Xiao Yuelan berteriak dingin. Wajah Liu Chongsheng berubah, dengan dingin berkata, Saya adalah murid sekte utama dari Lembah Obat Abadi Liu Chongsheng. Anda gadis kecil, tunjukkan rasa hormat saya. Bagaimana dengan Lembah Immortal Medicine? Ketika Xiao Yuelan mendengar nama Liu Chongsheng, dia segera tahu bahwa ini adalah musuh Qin Yun dan dia lebih membencinya. Apa yang Xiao Yuelan dan Feng Honglan tidak pikirkan adalah bahwa seorang wanita parubaya di sekitar mereka berteriak keras, Yuelan si Mei, tutup mulut. Jangan bersikap tidak masuk akal kepada murid sekte utama dari Medisin Immortal Fali dan minta maaf. Feng Honglan dan Xiao Yuelan keduanya tertegun. Mereka tidak mengerti mengapa saudari-saudari ini begitu menghormati lelaki arogan dari Medisin Immortal Fali. Kenapa aku harus minta maaf? Xiao Yuelan sangat tidak puas. Yuelan si Mei, dia adalah jenius dari Medisin Immortal Fali. Dia memasuki spirit martial realm pada usia muda dan dia juga murid yang sangat baik dari Istana Woodstar. Mereka adalah murid sekte imortal, Anda tidak bisa begitu kasar kepada mereka. Kami adalah murid Istana Bulan dan kami harus sopan. Beberapa saudari setengah baya menuduh Xiao Yuelan, adik perempuan setengah baya yang sedikit lebih pendek, yang memimpin kelompok itu, memandang Feng Honglan dan berteriak, Honglan, ambil rusa kecil dan serahkan kepada Liu Gongzi. Alis Feng Honglan yang indah berkerut, katanya dengan cibiran, tidak memberi. Mengatakan ini dia menggunakan kekuatannya untuk dengan lembut mengirim rusa ke kejauhan. Rusa kecil itu lari. Kamu, kamu, pelacur. Saudari paru baya itu berteriak dan dengan cepat bergerak untuk menamparkan wajah lembut Feng Honglan. Ketika dia melihat Feng Honglan ditampar, hati Qin Yun tiba-tiba naik amarah. Kamu berani mengukul Honglan. Xiao Yuelan juga marah. Dia mengeluarkan pedang dan sengit pedang itu bergerak seperti kilat dan lengan saudara perempuan setengah baya terputus. Liu Chongsheng dan yang lainnya juga kaget dengan langkah Xiao Yuelan. Mereka berpikir bahwa Xiao Yuelan dan Feng Honglan, dua gadis muda ini tidak masuk akal dan mereka tidak takut dengan lembah obat abadi mereka. Tetapi sekarang tampaknya mereka tidak takut dengan guru dan kakak perempuan mereka. Xiao Yuelan, kamu gila. Beberapa guru dan saudari setengah baya dengan cepat mengelilingi Xiao Yuelan dan Feng Honglan. Kamu yang gila, sebenarnya menyerang Honglan, aku belum selesai denganmu. Xiao Yuelan dan Feng Honglan telah bersama begitu lama, mereka seperti saudara perempuan dan dia tahu bahwa Feng Honglan lembut dan baik, jadi dia sangat peduli pada Feng Honglan. Qin Yun berpikir perilaku Xiao Yuelan tidak terduga. Jika Xiao Yuelan pemalu, itu bukan Xiao Yuelan. Liu Chongsheng mencibir dari samping dan berkata, beberapa saudara perempuan, apakah Anda membutuhkan bantuan saya dengan dua gadis kecil ini? Tidak perlu. Liu Gongzi tolong yakinlah bahwa kami pasti akan membuat mereka meminta maaf kepada Anda. Wanita parubaya tanpa lengan terputus berkata dengan sopan kepada Liu Chongsheng dan kemudian memandang Xiao Yuelan dengan sinis. Xiao Yuelan marah, mohon maaf. Tidak mungkin, Anda harus membunuh saya. Feng Honglan ditampar dan dia sangat marah. Dia berteriak, saya benar-benar tidak berpikir bahwa Anda akan memperlakukan kami seperti ini untuk menyenangkan para murid sekte abadi. Kamu diam, menghormati para murid sekte imortal, inilah yang harus kita lakukan. Sekarang, kamu membiarkan rusa kecil berlari dan menyebabkan kerugian kepada Liu Gongzi. Bagaimana kamu akan membayar? Jika kamu tidak membayar, jangan berpikir untuk pergi. Petik 2 Wanita parubaya dengan lengan terputus berkata dengan dingin. Liu Chongsheng tersenyum jahat, biarkan mereka tidur denganku. Kamu, diam. Xiao Yuelan tiba-tiba meraung. Xiao Yuelan, Seseorang seperti Liu Gongzi tertarik padamu. Itu adalah berkahmu. Mengapa kamu tidak bergegas untuk melayani mereka? Wanita parubaya itu mencibir. Mengapa kamu begitu bejat? Xiao Yuelan memelototi para wanita parubaya. Pada saat yang sama, beberapa wanita parubaya dari Nether Moon Palace dengan cepat mengeluarkan banyak susunan bendera dan memasangnya di dekatnya. Kamu tidak bisa lari. Cepat tenangkan amarah Liu Gongzi. Seorang wanita parubaya berkata dengan senyum sinis di wajahnya. Xiao Yuelan dan Feng Honglan, muda dan cantik dan sangat berbakat, mereka tiba-tiba memasuki istana bulan dan menyebabkan banyak murid perempuan merasa iri. Guru-guru setengah baya ini sangat malu dan cemburu. Selain itu, mereka adalah jenis orang yang serakah dan sia-sia, jadi mereka mencoba yang terbaik untuk menyenangkan Liu Chongsheng, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk menjadi dekat dengan orang-orang di Sekte Immortal. Qin Yun cepat memanggil dua Nether Realm Heavenly Leons. Setelah munculnya Nether Realm Heavenly Leons, mereka meraung bersama dan setelah raungan datang, Liu Chongsheng mengerutkan kening. Xiao Yuelan terkejut di dalam hatinya. Dia tahu bahwa itu adalah kemampuan Qin Yun. Setelah Qin Yun menyembunyikan wajahnya, dia dengan cepat terbang melewati dan melemparkan jimat Suan Guntur. Ledakan, setelah suara keras, Liu Chongsheng dan yang lainnya tersebar. Qin Yun harus mengakui bahwa murid-murid yang sangat baik dari Sekte Abadi dan Sekte Bintang ini kuat dalam semua aspek. Mereka bisa dengan cepat menghindari serangan mendadak baut petir yang keras. Membunuh, Liu Chongsheng murung dan berteriak keras, dia dengan cepat mengeluarkan senjatanya. Itu adalah alat Suan yang sangat kuat. Banyak pembudidaya rilem spirit-spirit juga telah menyerang Qin Yun dengan berbagai senjata dan jimat. Ledakan, Qin Yun tidak berharap kelompok orang ini bereaksi begitu cepat dan bahkan sangat bersemangat untuk bertarung. Tiba-tiba ia ditabrak oleh banyak alat Suan dan jimat Suan. Dalam sekejap mata, dia tenggelam dalam ledakan. Xiao Yuelan dengan cepat menggunakan kemampuan surgawi, meraih Feng Honglan dan melewati barisan. Ini juga karena kemunculan Qin Yun, menyaret pergi Liu Chongsheng dan yang lainnya, Xiao Yuelan bisa kehabisan. Xiao Yuelan, ada 10 ranah spirit marsial di sini, mereka semua sangat kuat, ayo pergi. Xiao Yuelan dengan cepat mengirim Qin Yun transmisi suara. Qin Yun bergegas keluar dari ledakan dan meskipun dia terluka, dia masih bisa mengerahkan kekuatan bayangan. Setelah Xiao Yuelan kehabisan arai, dia menebas dan membunuh beberapa murid dari Medisin Immortal Valley dan Wood Starsec. Qin Yun mengambil Feng Honglan dan berlari di depan, Xiao Yuelan menyerang bagian belakang. Yuelan, akankah kita bertarung dengan mereka? Qin Yun meminta suara yang sibuk. Tolong jangan, ada banyak orang di dekatnya dan kamu baru saja terluka, kita akan melarikan diri dulu. Meskipun Xiao Yuelan kadang-kadang ceroboh, dia relatif tenang dalam menghadapi situasi berbahaya. Dia juga mengerahkan kekuatan bayangan dan mengikuti di belakang Qin Yun. Tidak lama sebelum mereka pergi, banyak ranah spirit marsial tiba di tempat kejadian, yang dapat dilihat sebagai penguatan Liu Chongsheng. Berapa banyak orang yang datang dari Sekte Immortal. Qin Yun terbang dengan Feng Honglan sambil memperbaiki kerusakan pada tubuh Heavenly Lion Suanya. Saya mendengar bahwa setiap Sekte Immortal telah mengirim lebih dari selusin seniman bela diri dari spirit realm tingkat pertama, dibagi menjadi banyak tim kecil. Xiao Yuelan berkata, bahkan Nether Moon Palace kami telah mengirim hampir sepuluh spirit realm. Saat fajar, mereka menemukan lubang pohon besar dan bersembunyi. Cedera Qin Yun tampaknya lebih serius tetapi hanya cedera pada tubuh. Tubuhnya berdarah tapi inti dao aman. Aku baik-baik saja, hanya perlu istirahat. Qin Yun berada di satu sisi lubang pohon, menyerap aura sembilan matahari. Feng Honglan berjalan dan mengirim beberapa kekuatan internal ke Qin Yun. Dia, menghela nafas, Aku benar-benar tidak berharap bahwa ada saudara seperti di Nether Moon Palace. Seseorang mungkin mengenal seseorang untuk waktu yang lama tanpa mengetahui sifat asli mereka. Aku biasanya bergaul dengan mereka. Aku benar-benar tidak berharap mereka begitu patuh kepada murid-murid sekte imortal. Xiao Yuelan mencibir. Feng Honglan dapat bertemu Qin Yun. Dia sangat senang tapi dia melihat bahwa dia terluka dan tertekan. Aku akan keluar untuk berpatroli. Honglan, kamu jaga Xiao Yun. Xiao Yuelan berkata, dia meninggalkan lubang pohon. Qin Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pikir anda harus meninggalkan istana Nether Moon. Di istana harus ada banyak murid yang berteman dengan saudara perempuan itu. Aku tidak tahu secara spesifik karena kita sudah lama tidak ke istana bulan. Feng Honglan juga memiliki beberapa kekhawatiran, baru saja mereka ingin memaksa kita tidur dengan Liu Chongsheng. Ini terlalu kejam. Jika balok atas tidak lurus, balok bawah akan bengkok. Di Nether-Nether Palace, pasti ada beberapa pejabat tingkat tinggi yang memiliki sikap seperti itu terhadap Sekte Immortal. Qin Yun berkata, setelah anda kembali untuk membahas masalah ini, anda harus segera meninggalkan istana Nether Moon. Saya akan mengatur agar anda memasuki pulau Demon Moon. Demon Moon Island berani melepaskan karunia untuk dua patriar keluarga Long dan Yang, yang menunjukkan bahwa mereka tak kenal takut dan tentu saja tidak takut pada mereka yang berasal dari Sekte Immortal. Baik, Feng Honglan mengangguk. Yan Ying, lanji apakah mereka semua baik-baik saja? Tanya Qin Yun, mereka semua baik-baik saja, mereka belum datang. Setelah aku kembali, aku akan pergi ke mereka untuk berdiskusi dan meninggalkan Nether Moon Palace bersama-sama. Feng Honglan mengingat saudara perempuan yang jahat dan hatinya sangat marah. UMA tampaknya telah bergabung dengan Nether Moon Palace. Qin Yun sangat merindukan si penipu kecil ini. Dia hanya berjanji secara verbal dan ketika dia sampai pada roh sunyi sepi, dia melarikan diri. Feng Honglan tertawa, istana Nether Moon tidak bisa menahannya. Bagaimana dengan saudari kukus yang dikukus dan peri air? Juga di istana bulan Nether, Qin Yun mengatakan peri air adalah wanita dan dia akan selamanya membantunya membuat jimat dan alat. Meskipun mereka semua mengatakan bahwa mereka akan bergabung dengan Nether Moon Palace tetapi ketika mereka datang ke Spirit Desolate, mereka pergi dengan Suan Qin, mengatakan bahwa mereka harus melakukan perjalanan ke Tanah Desolate. Feng Honglan berkata, Qin Yun menghela nafas, mereka cukup riang. Dengan cara ini, Feng Honglan dan Qin Yun mengobrol tentang banyak hal sambil menyembuhkan. Liu Chongsheng dan puluhan lainnya sedang mencari di hutan. Apa yang terjadi pada pria kulit hitam yang tiba-tiba muncul? Aku menghancurkan 20 atau 30 jimat Suan tetapi tidak ada hasil sama sekali. Ini tidak benar, bahkan jika itu adalah puncak dari alam martial spirit, setelah dipukul oleh begitu banyak jimat Suan, tidak mungkin untuk melarikan diri dengan mudah. Ini harus menjadi murid Sekte Immortal. Apakah dia tahu dua pelacur? Pastikan untuk menyelidiki dengan jelas. Liu Chongsheng dan beberapa murid dari Medisin Immortal Valley mendiskusikannya. Xiao Yuelan ini, yang membunuh murid kita dari Medisin Immortal Valley, kami telah mengeluarkan perintah yang dicari. Ketika kami pertama kali masuk, ada kesepakatan bahwa kami tidak bisa saling membunuh. Jika ada pembunuhan bersama, semua murid dari Sekte yang berbeda harus bersatu untuk mengejar si pembunuh. Murid-murid ini, memikirkan lengan memutuskan Xiao Yuelan yang sangat menentukan dari saudara perempuan Sekte yang sama, diam-diam takut. Dan murid-murid, mereka dari Medisin Immortal Valley dan Woodstar Palace juga dibunuh oleh Xiao Yuelan. Tentu saja, hal yang paling teliti tentang mereka adalah bahwa pria kulit hitam bertopeng yang tiba-tiba keluar dan dengan begitu banyak jimat, dia jelas bukan murid biasa. Tepat ketika Liu Chongsheng mencari mereka, mutiara suara itu tiba-tiba bergetar. Seseorang menemukan Xiao Yuelan. Liu Chongsheng terkejut, kita harus bergegas. Kemudian, orang-orang yang mencari di sini bergegas ke tempat di mana Xiao Yuelan muncul. Xiao Yuelan berada di luar patroli dan dia tidak berharap akan ada begitu banyak orang yang datang untuk menangkapnya. Dia tidak tahu bahwa kapten dari berbagai tim yang memasuki wilayah terpencil telah menerima pesan untuk menangkap Xiao Yuelan dan Feng Honglan. Para kapten dari masing-masing pasukan memiliki mutiara transmisi suara yang halus dan mereka hanya tahu penampilan Xiao Yuelan dan Feng Honglan dengan deskripsi dari transmisi suara. Karakteristik Xiao Yuelan sudah jelas, sehingga mudah dikenali. Xiao Yuelan khawatir bahwa seseorang akan dekat dengan daerah itu sehingga dia memutuskan untuk berpatroli di luar. Jika seseorang mendekati dan kemudian diam-diam menyerang Qin Yun, mereka akan dalam kesulitan. Xiao Yuelan juga berpikir bahwa selama itu bukan Liu Chongsheng, tidak akan ada masalah. Sekarang, sekitar 10 orang yang menemuinya, mengelilinginya sepenuhnya. Apakah kamu Xiao Yuelan? Kapten Regu adalah seorang pemuda berkulit hitam, bernama Yang Han Qin, seorang anak dari keluarga Yang dan seorang murid dari kota senjata abadi. Ada lebih dari selusin orang di pasukan ini, Tian Ruoleng dan Yue Wulan juga ada di sini. Mereka membenci keluarga Yang, jadi mereka tidak ingin mengikuti kapten ini. Namun setelah murid-murid sementara ini datang, mereka ditugaskan tim, dan semua orang harus mematuhi perintah. Dan kemudian pintu masuk dijaga oleh para murid sekte abadi. Jika mereka tidak mengikuti perintah di dalam, mereka bisa lupa keluar. Tentu saja, orang-orang Yang dan keluarga panjang tidak berani melakukan apapun. Bagaimanapun, kekuatan Tian Ruoleng dan Yue Wulan masih sangat kuat. Xiao Yuelan mengarahkan pandangan dinginnya ke arah sekelompok orang dan bertanya, Bagaimana jika aku? Bagaimana jika aku tidak? Jika kamu adalah Xiao Yuelan, maka cepatlah dan menyerah. Kamu membunuh murid sekte luar dari medisin Immortal Valley. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Yang Han Qin mencibir, itu orang-orang yang ingin memsaya. Apakah Anda ingin menemani orang-orang yang telah dibunuh oleh saya? Xiao Yuelan mengeluarkan pedang. Yang Han Qin baru saja mulai menyerang tetapi Tian Ruoleng dengan cepat berteriak, Kapten, jangan serang. Kenapa? Apakah kamu ingin menyerang? Yang Han Qin dengan dingin berkata, apakah Anda ingin mengambil kredit? Tidak, dia sangat berbahaya. Bukan yang bisa kita tangani. Kamu sudah memberitahu orang lain, kita hanya perlu menunggu mereka datang. Tian Ruoleng bisa merasakan kengerian Xiao Yuelan. Sebagai bagian dari tim ini, dia secara alami ingin memikirkan seluruh tim. Juga karena dia tidak ingin menghadapi Xiao Yuelan. Kamu takut mati? Aku tidak takut. Yang Han Qin mencibir, menatap orang lain yang dia katakan. Kedua wanita ini tidak mengikuti perintah. Kita harus menyerang. Bunuh. Setelah memerintah, Yang Han Qin bergegas untuk menyerang. Xiao Yuelan berkata dengan senyum kejam. Sekelompok sampah. Di antara kata-katanya, kekuatan mental meledak membentuk embusan angin. Ini adalah kekuatan tangguh dari tahap penguasaan sempurna Spirit Concentration Kill. Yang Han Qin, yang bersama sepuluh orang awalnya, tiba-tiba diserang oleh kekuatan mental yang sengit dan kepalanya pusing dan sakit. Xiao Yuelan mengerahkan kekuatan penuh penetration. Martial Spirit membuat dirinya transparan dan menghilang ke udara yang tipis. Ah, segera setelah itu, gelombang jeritan darah mengental terdengar. Yang Han Qin menyerang dengan sepuluh atau lusin orang. Ada banyak luka tusuk yang tidak bisa dijelaskan pada tubuh mereka. Dari kepala hingga kaki mereka dipotong dan luka-lukanya mengerikan untuk dilihat. Setelah menonton ini, Tian Ruoleng dengan cepat meraih Yue Wulan dan mundur. Keduanya merasa bahwa mereka adalah wanita yang cukup mengerikan tetapi Xiao Yuelan ini bahkan lebih mengerikan dari mereka. Pergi saja, kamu tidak menyerangku jadi aku tidak akan membunuhmu. Xiao Yuelan juga mendengar bahwa Tian Ruoleng dan Yue Wulan memiliki hubungan yang baik dengan Qin Yun tetapi dia belum pernah melihat dua wanita ini. Karena itu, dia tidak tahu bahwa dua wanita yang sangat baik di depan matanya adalah Tian Ruoleng dan Yue Wulan. Orang-orang istana Nether Moon akan datang. Setelah Xiao Yuelan merasakannya, dia dengan cepat membuat tubuhnya transparan. Tian Ruoleng dan Yue Wulan tahu bahwa Xiao Yuelan masih dekat. Terutama Yue Wulan, dia memiliki kekuatan induksi yang aneh. Dia bisa merasakan keberadaan Xiao Yuelan. Setelah Xiao Yuelan menjadi transparan, dia bersandar di pohon besar dan tidak berani bergerak. Tidak lama kemudian, murid perempuan setengah baya dari Nether Moon Palace datang. Mereka melihat tubuh di tanah dan wajah mereka tiba-tiba berubah. Bagaimana kalian berdua hidup, saudari paru baya dengan lengan terputus, memandang Tian Ruoleng dan Yue Wulan bertanya dengan dingin. Kapten tidak membiarkan kita menyerang, jadi kita bersembunyi di kejauhan. Tian Ruoleng berkata dengan cepat, ini Xiao Yuelan. Seorang murid wanita paru baya memeriksa mutiara transmisi suara dan berkata dengan suara dingin. Murid perempuan lengan setengah baya yang pergi ke Yue Wulan dan bertanya, cepat beritahu kami kemana Xiao Yuelan pergi. Pergi ke sana. Yue Wulan dengan cepat menunjuk ke suatu arah. Murid-murid perempuan setengah baya dari Nether Moon Palace ini akan pergi tetapi mereka menemukan sesuatu yang salah. Gadis ini berbohong kepada kita. Tidak ada aura Xiao Yuelan di sana. Xiao Yuelan seharusnya masih ada di dekatnya. Murid perempuan lengan separuh baya itu berkata dengan pikiran yang berpikir, dia tiba-tiba menemukan apa yang terjadi. Ikat mereka. Segera setelah dia selesai berbicara, beberapa tali dilepaskan. Tali itu seringan angin dan bahkan melalui Tian Ruoleng dan Yue Wulan mulai melarikan diri. Mereka diikat sekaligus. Huh, kamu masih ingin lari. Murid perempuan lengan yang terputus itu mencibir. Tian Ruoleng dan Yue Wulan diikat ke pohon yang relatif tipis. Kakak, kedua wanita ini sepertinya cukup akrab. Seorang wanita paru baya yang tinggi dan kurus tiba-tiba mengeluarkan dua lembar kertas. Itu mereka. Hebat. Itu ternyata tarian bulan dan hari yang dingin. Ini adalah dua harta besar. Jika kita menyerahkannya kepada yang dan keluarga panjang, kita pasti akan menghasilkan banyak uang. Kami mendapat untung besar. Wanita lengan terputus berkata dengan jijik, kalian yang tidak berpandangan jauh. Kedua wanita ini sangat penting bagi Qin Yun. Jika kita menggunakannya untuk memaksa Qin Yun keluar, itu adalah keuntungan besar. Xiao Yue Lan, yang bersembunyi, mengetahui bahwa itu adalah Tian Ruoleng dan Yue Wulan dan dia diam-diam terkejut. Jangan bermimpi tentang itu. Kami lebih suka bunuh diri daripada membiarkan kamu berhasil. Tian Ruoleng menjerit dan perutnya tiba-tiba membengkak. Cepat dan hentikan dia. Wanita lengan terputus berteriak dan melepaskan gelombang energi yang menghantam tubuh Tian Ruoleng. Jika inti dao Tian Ruoleng meledak, kekuatan terkondensasi di dalam akan meledak. Pada saat ini, dua wanita, paru baya juga dengan cepat meraih Tian Ruoleng dan Yue Wulan dan mencegah mereka bergerak. Xiao Yue Lan diam-diam mengagumi keputusan Tian Ruoleng untuk merusak diri sendiri daripada tunduk sangat mengagumkan. Pelacur, kamu ingin mati. Yakinlah, ketika Liu Gongsi datang, aku akan membiarkan dia menikmati kalian berdua. Wanita lengan terputus itu mencibir. Seorang wanita paru baya juga menamparkan Tian Ruoleng. Yue Wulan sangat marah. Dia meludai wajah wanita lengan terputus dan berteriak. Kamu adalah babi jelek. Bahkan jika kamu menelanjangi di jalan, tidak ada yang akan membawamu. Kamu pelacur, cepat lucuti dia. Wanita lengan yang terputus itu sangat marah sehingga wajahnya berubah. Seorang wanita paru baya dengan cepat berjalan mendekat. Ketika dia hendak merobek pakaian Yue Wulan, angin ringan samar tiba-tiba melanda. Celepuk, celepuk. Kepala wanita paru baya itu tiba-tiba jatuh. Xiao Yue Lan menyerang. Dia menyelinap melewati dan menebas dengan pedang dan mengotong kepala wanita paru baya. Ini Xiao Yue Lan, dia ada di sini. Teriak kakak lengan yang terputus itu berteriak. Saat dia berteriak, Xiao Yue Lan bergegas ke wanita paru baya yang menjaga Tian Ruoleng dan menebas. Karena mereka waspada, mereka dapat berjaga-jaga terhadap serangan itu. Lagi pula, mereka semua adalah spirit marital rilem yang lama dan mereka akan waspada sekaligus. Wanita lengan yang terputus menaburkan bubuk merah hitam khusus. Xiao Yue Lan diwarnai dengan bedak dan memperlihatkan keberadaannya. Bunuh dia. Wanita lengan terputus itu berteriak dan dengan cepat menikam dengan pedang. Empat guru setengah baya dan murid perempuan semua berada di tingkat pertama dari spirit marital rilem dan mereka sangat kuat. Mereka tiba-tiba pecah dengan serangan sengit. Tian Ruoleng dan Yue Wu Lan diam-diam takut. Karena Xiao Yue Lan hanya tingkat ke sembilan martial rilem dan melawan empat tingkat spirit marital rilem. Kemampuan semacam ini dapat dianggap sebagai jenius yang unggul. Selama dia melangkah ke spirit martial rilem, dia pasti jenius yang langka. Xiao Yue Lan, kamu melarikan diri sendiri. Jangan khawatir tentang kami. Yue Wu Lan berteriak dengan cepat, semua kapten regu di domain sepi binatang surgawi mengejar Anda di mana-mana dan orang-orang terdekat akan segera datang. Kamu bisa yakin bahwa mereka takut siapa kita? Pemimpin vila dari Sabre Swat vila kita bukan vegetarian. Tian Ruoleng juga dibujuk. Xiao Yue Lan dapat melawan empat roh alam tetapi setelah beberapa waktu, yang lain akan datang. Tian Ruoleng dan Yue Wu Lan, bagaimana kabarmu? Seseorang tiba-tiba-tiba tertawa keras, itu adalah Long Yue Tao dari Medisin Immortal Valley. Hebat. Kamu berdua milikku. Long Yue Tao membawa lebih dari selusin orang dan bergegas. Mereka mendengar ada pergerakan di kejauhan dan mereka tahu bahwa Xiao Yue Lan ada di sini. Xiao Yue Lan sangat marah dan berteriak. Kamu berani menyentuh mereka dan aku akan memastikan kamu mati dengan sangat menyakitkan. Xiao Yue Lan, kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Long Yue Tao tertawa. Xiao Yue Lan menggertakkan giginya. Dia memutuskan untuk memanggil Nether Realm Dragon tetapi tiba-tiba dia mendengar raungan Nether Realm Heavenly Lion. Qin Yun dan Feng Hong Lan berada di lubang pohon dan mereka mendengar suara pertempuran di kejauhan. Qin Yun cepat memanggil Nether Realm Heavenly Lions. Yang lain tidak tahu bahwa singa surgawi ini dipanggil. Mereka pikir mereka hanya binatang buas di sini yang dapat memainkan peran pencegah. Pada saat ini, beberapa belati terbang-terbang sangat cepat menikam empat wanita paru bayah. Melihat beberapa belati terbang, Tian Ruoleng dan Yue Wulan tidak percaya bahwa ini benar. Mereka sangat akrab. Ini adalah belati terbang yang digunakan oleh Qin Yun. Qin Yun tidak bisa memasuki domain Heavenly Beast Desolate tapi sekarang belati terbangnya muncul di sini. Beberapa belati terbang menyerang beberapa murid wanita setengah bayah dari Nether Moon Palace dan mengalihkan perhatian mereka. Xiao Yuelan juga menggunakan Six Style Wind Slayer. Tian Ruoleng dan Yue Wulan juga akrab dengan seni bela diri ini. Mereka berpikir bahwa Xiao Yuelan dan Qin Yun memiliki hubungan tertentu, sehingga mereka dapat menggunakan seni bela diri yang sama dan menggunakan belati terbang yang sama. Mereka tidak percaya bahwa Qin Yun bisa masuk. Kakak senior Long, binatang buah surgawi akan datang, sepertinya itu adalah singa surgawi. Seorang pria muda berkata dengan suara rendah. Singa surgawi ini sangat kuat. Long Yue Tao berkata dengan suara rendah. Dia memandang Tian Ruoleng yang diikat ke pohon dan dia sangat tidak ingin membunuhnya karena dia ingin memnya terlebih dahulu. Pergilah ke Tian Ruoleng. Ketika Long Yue Tao memangkas pedangnya, pedang hitam tiba-tiba muncul. Qin Yun menggunakan kekuatan Manic Penetration Martial Spirit untuk menyelinap dan menyerang. Menggunakan alat daosa berbesar dia memblokir serangan Long Yue Tao. Long Yue Tao melihat pedang besar ini dengan daorune di atasnya dan memikirkan Qin Yun. Kamu adalah Qin Yun. Long Yue Tao berteriak dan menebas Qin Yun. Qin Yun tiba-tiba mengeluarkan palu sembilan Sun Divine dengan tangannya yang lain dan palu itu hancur. Dampak sembilan Sun Divine Hammer menabrak suan Sabre Long Yue Tao dan menghancurkannya. Gelombang energi yang kuat dari palu yang diisi dengan kekuatan getaran hebat jatuh di dada Long Yue Tao. Ledakan. Setelah Long Yue Tao hancur di dada, kekuatan getaran merobek lubang besar melalui punggungnya dan darah menyembur kemana-mana. Bahkan jika dia mengenakan baju besi, dia masih tidak bisa menahan serangan Nain Sun Divine Hammer. Semua orang terkejut. Mereka tidak berharap Qin Yun ada di sini. Qin Yun, bagaimana mungkin kamu ada di sini? Kamu, kamu tidak bisa membunuhku. Long Yue Tao menatap lubang besar di tubuhnya dan berkata dengan cara yang ketakutan dan tidak berdamai. Kenapa itu tidak mungkin? Begitu suara Qin Yun muncul, dia muncul juga. Dia memegang pedang di satu tangan dan palu di tangan lainnya. Tangan yang memegang pedang menebas secara horizontal dan Long Yue Tao dipenggal. Murid-murid perempuan setengah bayak itu ketakutan dalam hati mereka. Long Yue Tao adalah salah satu jenius paling berbakat di Medisin Immortal Valley dan juga Master Swan Inscription tetapi sekarang dia telah dibunuh oleh Qin Yun. Feng Honglan pergi dan melepaskan ikatan Yue Wulan dan Tian Ruoleng. Para murid yang mengikuti Long Yue Tao adalah murid sementara dan murid sekte luar. Mereka semua tingkat ke-9 Marsial Dao. Mereka semua segera melarikan diri. Tian Ruoleng mengeluarkan pedang Cloud Dingin dan Yue Wulan juga mengeluarkan pedang Willow Moon dan bergegas bersama. Para murid yang melarikan diri dihentikan oleh dua Realm Heavenly Lion yang sengit. Cakar dari Nether Realm Heavenly Lions ini cukup untuk membunuh seseorang. Qin Yun Kultifator Marsial Dao tingkat ke-9 tidak hanya bisa memanggil Nether Realm Heavenly Lion yang kuat di siang hari tetapi mereka juga dapat bertarung melawan spirit marsial spirit level awal. Nether Realm Heavenly Lions dan rombongan Tian Ruoleng, Yue Wulan dan Feng Honglan mengejar para murid yang melarikan diri dan dalam waktu singkat selusin murid dimusnahkan. Tian Ruoleng bergegas ke sisi Xiao Yuelan dan menggunakan kekuatan S yang membekukan murid perempuan paru baya untuk waktu yang singkat. Selanjutnya, Qin Yun dan Xiao Yuelan melepaskan kekuatan terkuat, meluncurkan serangan gila. Qin Yun dapat membunuh seseorang dengan satu pukulan palu. Setelah dia membunuh dua, Xiao Yuelan juga membunuh dua. Qin Yun bergegas untuk mengekstrak marsial spirit, yang semuanya adalah platinum dan purple gold marsial spirit. Nilainya tinggi tetapi semuanya biasa. Bersihkan semua mayat, jangan biarkan orang tahu bahwa kita telah membunuh Long Yu Etau. Xiao Yuelan berkata, orang itu memiliki delapan veneroh, roh angin api angin ungu emas. Jika medisin immortal fali mengetahuinya, mereka pasti akan menjadi gila. Qin Yun dengan cepat mengendalikan dua Nether Realm Heavenly Lion, takut mereka akan dengan ceroboh bermain-main dan meninggalkan jejak. Lalu ia menghapus jejak kaki dan kaki dan beberapa jejak lainnya. Baiklah, ayo pergi, siapa yang tahu berapa banyak orang akan segera tiba. Setelah Qin Yun beres, dia dengan cepat terbang. Tian Ruoleng dan Yue Wulan bertemu Qin Yun dan mereka sangat senang. Pada saat yang sama, mereka juga sangat ingin tahu tentang hubungan antara Qin Yun dan Xiao Yuelan dan juga bertanya-tanya bagaimana Qin Yun masuk. Setengah hari berlalu, Qin Yun dan empat wanita cantik akhirnya berhenti untuk beristirahat. Mereka bersembunyi di lubang pohon di atas pohon besar dan mereka sangat tersembunyi. Akhirnya aman, Xiao Yuelan meregangkan tubuhnya. Kakak perempuan dan kakak perempuan, Anda belum ditemukan, untuk saat ini Anda masih aman, selama Anda menemukan tim kota senjata abadi, Anda dapat bergabung. Kata Qin Yun, dua kakak perempuan, aku hampir melibatkanmu, aku benar-benar minta maaf. Xiao Yuelan tersenyum manis pada Tian Ruoleng dan Yue Wulan. Xiao Yuelan biasanya tampak seperti orang yang dingin dan mendominasi, sama seperti Tian Ruoleng. Namun secara pribadi, ia juga memiliki sisi lembut yang menawan. Yue Wulan adalah istriku. Qin Yun mencubit wajah Xiao Yuelan dan tertawa. Xiao Yuelan menyingkirkan tangan Qin Yun dan pura-pura marah. Kamu benar-benar punya istri. Kupikir kamu berbohong padaku. Yue Wulan sekarang juga tahu Xiao Yuelan berasal dari Nethermoon Palace. Dia sangat ingin tahu bagaimana Qin Yun terhubung dengan seorang murid dari istana Nethermoon. Tian Ruoleng bertanya, Xiao Yun, bagaimana Anda bisa masuk? Aku membuka saluran luar angkasa yang cukup rumit dan berbahaya. Qin Yun berkata, singkatnya, saya masuk dengan selamat. Anak ini, selama dia ingin melakukan sesuatu, tidak ada kesulitan yang menghentikannya. Xiao Yuelan tersenyum. Kakak, kakak kedua, Anda adalah murid sementara dari Kota Senjata Abadi. Anda bisa menjadi murid sekti luar Kota Senjata Abadi. Mari kita lihat apakah Anda bisa mendapatkan tulang binatang surgawi, kata Qin Yun. Ini sederhana. Tidak bisakah kita menemukan dua tulang binatang surgawi? Xiao Yuelan tertawa. Xiao Yun, apakah kamu berencana untuk memasuki Kota Senjata Abadi? Ini, aku tidak yakin. Qin Yun menghela nafas. Yuelan, ini akan sangat sulit bagimu. Ketika kamu masuk, kamu memiliki misi sendiri juga. Tian Ruoleng berkata dengan senyum ringan, aku dan Wulan bermaksud untuk pergi mencari Pasukan Kota Senjata Abadi dan bergabung sebagai anggota. Yang terbaik adalah pergi mencari Jian Mang, orang ini lebih dapat diandalkan. Kata Qin Yun, beberapa murid senior istana Bulan Belanda meninggal dan mereka pasti akan berpikir bahwa akulah dan Hong Lan yang melakukannya. Kita tidak akan kembali ke istana Bulan Belanda. Xiao Yuelan menghela nafas. Xiao Yun, apakah kamu tidak mengatakan bahwa kamu dapat merekomendasikan kami untuk memasuki Pulau Demon Moon? Bagaimana dengan kakak perempuan dan saudara perempuan kedua juga pergi ke Pulau Demon Moon? Xiao Yuelan berpikir bahwa dia tidak dapat kembali ke istana Nether Moon agak sedih. Karena dia bertemu banyak teman baik di dalam. Yue Yuelan berkata, jika kita bisa memasuki Pulau Demon Moon, itu juga sangat bagus. Premisnya adalah mereka akan menerima kita. Karena itu, kita masih menemukan sedikit tulang binatang surgawi untuk menghilangkan kerepotan nanti. Pendekatan semacam ini juga dapat dianggap tepat, biarkan orang-orang di dalam diyakinkan. Kata Xiao Yuelan, ketika dia memasuki Nether Moon Palace, dia malu dengan banyak murid dan dikritik oleh banyak orang, jadi dia sangat marah. Oke, mari kita pergi ke orang-orang di Pulau Demon Moon dan melihat bagaimana sikap Anda. Qin Yun berkata, saya tidak tahu apakah pasukan peri Pulau Demon Moon akan mengenali saya atau tidak. Di antara para peri Pulau Demon Moon, saya hanya tahu penatua rubah. Petik 2, kualifikasi kami sangat bagus, Pulau Demon Moon pasti akan menerima kami. Xiao Yuelan berkata, jangan waspada. Ketika kita sampai di gunung, akan ada jalan keluar. Beristirahat yang baik, cederamu tidak sepenuhnya sembuh. Setelah seharian beristirahat, mereka memulai perjalanan untuk menemukan orang-orang di Pulau Demon Moon. Di Pulau Bulan Iblis, ada banyak peri dan binatang iblis yang berubah manusia. Dan jumlah manusia relatif kecil. Namun, untuk manusia dengan kualifikasi yang baik, Pulau Demon Moon tidak pernah menolak. Qin Yun mengeluarkan jimat kertas dan menurut bimbingan jimat itu mencari murid perempuan dari Pulau Demon Moon. Jimat ini diberikan kepadanya oleh Hu Jing Xian. Jika dia membutuhkan bantuan, dia bisa menggunakan jimat ini untuk menemukan murid terdekat dari Pulau Bulan Iblis. Di hutan, binatang buas sangat sedikit sehingga menyedihkan. Mereka berjalan selama dua atau tiga hari dan bahkan bulu-bulu binatang surgawi tidak terlihat. Sangat jarang melihat rusa kecil itu sebelumnya. Binatang buas surgawi tidak dapat ditemukan tetapi mereka menemukan orang-orang di Pulau Demon Moon. Mereka berada di tepi sungai dari air terjun dan siang hari terik. Murid-murid Pulau Demon Moon semuanya perempuan, hanya berjumlah lima orang beristirahat di tepi sungai. Kaptennya adalah Bibi yang gemuk, tidak tahu apakah dia seorang humanoid atau peri. Dua dari empat wanita lainnya memiliki ekor, ekor macan tutul dan ekor serigala. Dua lainnya dalam bentuk manusia lengkap, Tian Ruoleng, Qin Yun dan Yue Wu Lan. Bibi yang gemuk dengan cepat mengambil beberapa pesanan yang diinginkan, jadi dia mengenali semuanya sekaligus tetapi tidak ada niat untuk menyerang. Lima kakak perempuan, bagaimana kabarmu? Apakah kamu kenal Fox Jing Sian, penatua Fox? Qin Yun bertanya sambil tersenyum tapi dia diam-diam waspada. Tentu saja kita tahu, dia adalah salah satu tetua yang baik di Pulau Demon Moon kita. Bibi yang gemuk bertanya dengan ragu, ada apa? Qin Yun mengeluarkan jimat dan berkata, ini yang diberikan oleh sesepuh rubah. Dia berkata bahwa aku harus menemukanmu jika aku memiliki kesulitan. Bibi yang gemuk melihat, agak terkejut, jimat ini adalah Fox Immortal Common Elder. Untuk melihat jimat ini, adalah untuk melihatnya. Jadi seperti ini, sepertinya sangat berharga. Qin Yun sedikit menghela nafas. Itu memang seperti itu. Tampaknya sesepuh rubah mempercayai Anda. Bibi gemuk memberi Qin Yun tampilan penuh makna yang aneh. Empat murid perempuan lainnya di sampingnya juga memiliki ekspresi aneh yang membingungkan di wajah mereka. Jika Anda memiliki kesulitan, beri tahu kami. Kami akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda. Bibi gemuk juga sangat pandai berbicara. Dia adalah kultifator ranah spirita marsial tingkat pertama dan kekuatannya juga sangat bagus. Kaka perempuan, ini Xiao Yuelan dan Feng Honglan, kata Qin Yun. Halo kakak, halo semuanya. Xiao Yuelan dan Feng Honglan dengan cepat menyapa orang-orang di Pulau Demon Moon. Orang-orang dari Pulau Demon Moon tiba-tiba menjadi bisu. Mereka benar-benar tidak berharap bahwa Xiao Yuelan dan Feng Honglan dari Nether Moon Palace sebenarnya bersama dengan Qin Yun. Apakah kamu memberontak melawan istana Nether Moon? Wanita ekor macan tutul bertanya dengan suara rendah. Juga, Qin Yun seharusnya tidak bisa masuk tetapi mengapa dia ada di sini? Wanita ekor serigala juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada beberapa wanita jahat di Nether Moon Palace dan mereka ingin memaksaku dan Honglan tidur dengan Liu Chongsheng. Jadi kami membalas. Xiao Yuelan berbicara tentang masalah ini dan sangat marah. Feng Honglan bertanya, kami ingin bergabung dengan Pulau Demon Moon sekarang tetapi kami dikejar oleh banyak orang. Saya ingin tahu apakah Anda tidak akan menerima kami. Tentu saja, kualifikasimu tidak buruk dan juga direkomendasikan oleh si rubah tua. Bibi yang gemuk itu memandang ke arah Tian Ruoleng dan Yue Wulan dan bertanya, Dua gadis kecil, apakah kamu mau memasuki Pulau Demon Moon? Tian Ruoleng dan Yue Wulan mengangguk. Yakinlah, bagian dalam Pulau Demon Moon kami sangat harmonis, tidak seperti sekte lain di mana mereka membuatmu bertarung sampai mati, Fat tersenyum dan berkata dengan sangat gembira. Selanjutnya, Xiao Yuelan dan Feng Honglan melakukan beberapa perubahan penampilan, sehingga orang tidak dapat melihat wajah aslinya. Tian Ruoleng dan Yue Wulan juga melakukan hal yang sama dan tidak dapat dikenali. Nama bibi yang gemuk adalah Yao Min, tanpa diduga ia adalah iblis beruang. Dia mengeluarkan mutiara transmisi suara dan berkata, orang-orang telah berbicara selama beberapa hari, mengatakan bahwa mereka menemukan rumah besar, mari kita lihat. Dalam domain Heavenly Beast Desolate ini, tidak ada yang datang sebelumnya, namun sebenarnya ada rumah mewah di dalamnya. Petik 2, Kalau begitu mari kita periksa, kata Qin Yun, meskipun Pulau Demon Moon berjanji untuk mengizinkan Xiao Yuelan dan yang lainnya untuk bergabung dengan mereka, mereka juga ingin berkontribusi sesuatu. Long Yue Tao dan yang lainnya terbunuh dan itu menyebabkan banyak kejutan. Tetapi sekarang karena ditemukannya rumah besar itu, banyak orang bergegas pergi ke sana. Qin Yun belajar dari para murid perempuan dari Demon Moon Island bahwa beberapa orang sudah memasuki domain Heavenly Beast Desolate sangat awal. Orang-orang itu adalah murid sekte utama dari semua faksi. Setelah mereka masuk, mereka juga menghadapi beberapa situasi tetapi mereka tidak dapat menemukan binatang surgawi yang kuat. Binatang buas lain dapat ditemukan tetapi binatang buas itu bukanlah sesuatu yang akan membuat mereka bertindak. Orang-orang yang masuk lebih awal juga bertanggung jawab untuk menyampaikan banyak berita. Karena itu, setelah mereka menemukan rumah besar, mereka juga menyebarkan berita dan membiarkan banyak orang masuk. Adapun rumah, tidak banyak informasi. Mengizinkan lebih banyak orang untuk masuk berarti setiap fraksi dapat mengambil sebagian dari bagian itu. Setelah kamu pergi ke sana, jangan membuat terlalu banyak suara, agar tidak dikenali. Yao Min memperingatkan Qin Yun dan yang lainnya. Mereka mendorong melalui hutan dan mempercepat langkah mereka sepanjang malam. Setelah dua hari, mereka akhirnya tiba di luar mansion. Rumahnya tidak terlalu besar, sepertinya agak usang dan dindingnya terjalin dengan berbagai rumput lebat. Tapi interiornya sangat bersih. Rumput dan anggur tidak bisa masuk rumah karena ada pesona yang kuat di luar. Melihat ke bawah dari atas, orang dapat melihat bahwa tidak ada rumput, tanaman merambat dan hal-hal berantakan lainnya di halaman. Gerbang rumah besar ditutup dan telah dibersihkan oleh banyak orang tetapi masih ada banyak akar rumput dan tanaman merambat di tanah. Banyak orang berdiri di pintu gerbang dan berbicara tentang rumah itu. Ketika Qin Yun baru saja tiba, dia mendengar. Seseorang berbicara dengan keraguan. Bukankah domain heavenly bis desolate baru saja ditemukan? Bagaimana mungkin ada rumah mewah di dalamnya? Orang-orang yang membangun rumah besar itu harus kuat. Pesona itu mengerikan, kami bergabung untuk menyerang selama beberapa hari, itu tidak bisa dipatahkan. Tunggu saja lebih banyak orang, lalu bergabunglah untuk menyerang dan melihat apa yang ada di dalamnya. Rumah besar yang penuh pesona ini tampaknya menyembunyikan sesuatu yang baik di dalam, jadi banyak orang yang siap bergerak. Qin Yun melihat pesona mansion dan dia benar-benar ingin mencoba menggunakan kemampuan surgawi untuk menyelidiki pesona untuk melihat apakah dia bisa masuk. Tetapi ada terlalu banyak orang yang melihatnya, jadi dia hanya bisa menunggu sampai malam. Namun, ketika Qin Yun menyelidiki pesona dengan kekuatan mentalnya dan pintu tiba-tiba terbuka. Qin Yun terkejut. Baru saja, dia sepertinya merasa bahwa pintu terbuka setelah disentuh oleh kekuatan mentalnya. Pintu yang telah ditutup tiba-tiba terbuka dan banyak tim di sini terpesona. Qin Yun memandang pasukan ini dan tidak ada orang yang dia kenal. Liu Chongsheng juga tidak ada di sini, dia mungkin masih dalam perjalanan. Bagaimana pintu itu tiba-tiba terbuka? Silakan dan lihat. Seorang pria parubaya tiba-tiba terbang, tetapi ketika dia berada dua atau tiga meter dari gerbang, dia dihalangi oleh pesona. Pria parubaya itu menjadi marah dan dia menembakkan telapak tangan ke pesona, menciptakan gelombang kejut. Yang menakutkan adalah bahwa setengah bayah juga dibombardir oleh pasukan. Ini membuat semua orang menggigil ketakutan. Mereka yang datang dalam domain Heavenly Beast Desolate bukan hanya para siswa sementara yang berusia di bawah 30 tahun. Ada juga murid yang sangat baik dari masing-masing sekte utama. Bahkan ada tingkat awal kultifar rana spirit martial di sini. Pria parubaya, yang merupakan spirit martial realm tingkat pertama yang sangat kuat, terluka oleh pesona. Gerbang rumah jahat ini tidak akan membiarkanku masuk. Pria parubaya itu mendengus. Semua orang berpikir bahwa setelah pintu dibuka, pesona itu akan hilang tetapi sekarang pesona itu menjadi lebih kuat dan melambungkan serangan ke sana. Rumah kuno ini, yang tampaknya kosong, memang memiliki pesona yang luar biasa. Itu membuat semua orang semakin ragu apakah ada hal-hal baik di dalamnya atau tidak. Kejadian ini pasti telah diberitahukan kepada para tetua yang menjaga pintu, apa yang mereka katakan. Seorang pria muda bertanya kepada seorang pria parubaya di sampingnya. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, hanya membiarkan kita menemukan cara untuk menjelajah. Pria parubaya itu menjawab. Kin Yun dengan hati-hati melihat plakat di gerbang. Karena usia, kata-kata plak banyak jatuh tetapi dia masih bisa melihat beberapa detail. Rumah abadi singa surgawi, suara terkejut Ling Yun Erer muncul di benak Kin Yun. Kamu yakin? Kin Yun hanya bisa melihat kata-kata Immortal Mansion. Sangat yakin. Ling Yun Erer berkata, Anda masuk dan melihat. Mungkin karena Anda memiliki tubuh singa surgawi, pintu otomatis terbuka untuk Anda. Kin Yun mendengar Ling Yun Erer dan kemudian berjalan tanpa menyadarinya. Semua orang juga memandangnya. Semua orang berpikir dia akan diblokir oleh pesona. Tapi hasilnya di luar harapan semua orang, Kin Yun pergi melalui pesona dan masuk melalui pintu. Siapa pria berjambut itu? Cepat keluar. Barang-barang di dalam kita adalah milik kita. Seorang pria parubaya, setelah melihatnya, dengan cepat berteriak. Dia mengikuti orang-orang di pulau Demon Moon. Semua orang menatap Yao Min dengan ganas. Yao Min tidak berharap bahwa Kin Yun benar-benar bisa melewati pesona. Kami bertemu dengannya di jalan. Dia adalah murid. Sementara dari kota senjata abadi, Yao Min berkata dengan cepat. Murid sementara, keluar dari sana. Jangan masuk dan mengambil barang-barang di dalam. Seorang pria muda melihat Kin Yun berjalan masuk dan berteriak. Kin Yun sendiri juga merasa aneh. Dia tidak menggunakan kemampuan penetrasi surgawi dan benar-benar melewati pesona. Dia memikirkannya dan secara sadar berjalan keluar dari pintu. Bagaimana kamu bisa masuk? Suara setengah baya bertanya. Ketika semua orang melihatnya keluar, mereka sangat lega. Aku tidak tahu. Aku baru saja masuk. Kin Yun memiliki senyum bodoh di wajahnya. Dia melewati gerbang begitu mudah, namun dengan wajah tertutup kumis dan jenggot dia tampak seperti orang bodoh. Rambutnya juga acak-acakan, bahkan untuk orang yang akrab dengannya, sulit untuk dikenali secara sekilas. Benarkah? Masuk dan coba lagi. Pria parubaya itu berkata lagi. Kin Yun berjalan lagi dan masih melewati pesona dengan sangat mudah. Pria berjanggut aneh ini. Pria parubaya itu bingung, mengapa pesona ini membiarkan Anda masuk tetapi tidak membiarkan kami masuk? Apakah Anda memiliki harta karun pada Anda? Kata pria parubaya itu saat dia mengambil cermin dan melintasinya pada Kin Yun tanpa henti. Dia berkata dengan cemberut, apakah Anda memiliki alat roh di tubuh Anda? Apakah ada tas penyimpanan? Tidak. Kin Yun menggaruk kepalanya dan berkata, lalu mengapa kamu bisa masuk? Pria parubaya itu tampak seperti dia melihat hantu, menatap Kin Yun dengan wajah aneh. Aku tidak tahu. Kin Yun memikirkannya dan berkata, saya diberitahu sebelumnya oleh peramal bahwa saya cukup istimewa. Saya bisa bola balik antara alam fana dan alam hantu. Jangan bilang bahwa rumah besar ini adalah alam hantu. Ini membuat semua orang merasa kedinginan. Tidak peduli apapun kamu, kamu tidak diizinkan masuk. Pria parubaya itu dengan keras memperingatkan, jika kamu masuk lagi, kamu akan selesai. Tiba-tiba seseorang berteriak, ikat dia. Lagi pula, dia hanya murid sementara kota senjata abadi. Ya, ikat dia. Jangan biarkan dia masuk diam-diam. Pasti ada banyak harta di dalam, mereka tidak bisa ditelan olehnya. Pria parubaya juga setuju, mengambil tali khusus dan pergi ke Kin Yun. Pria berjanggut, kamu jujur. Selama kita bisa masuk, kami secara alami akan membiarkanmu pergi. Pria parubaya itu menyeringai, tunjukkan tanganmu. Kin Yun perlahan mengulurkan tangannya dan ketika tali hendak menyentuh tangannya, telapak tangannya membanting di udara. Menamparkan, Kin Yun menamparkan pria parubaya dengan penuh semangat. Yao Min juga tercengang. Dia awalnya berpikir bahwa Kin Yun akan secara sukarela diikat, jadi dia tidak menyerang. Penonton tiba-tiba menatap Kin Yun dengan tenang. Kamu memukulku, setengah bayah itu marah oleh tamparan itu, aku murid sekte utama dari Medisin Immortal Valley. Kamu murid sementara, kamu berani menamparkan aku. Kakak, aku tidak bisa menahannya, aku tidak bersungguh-sungguh, kekuatan mengendalikanku. Kin Yun pura-pura terlihat takut dan kemudian dia menamparkan lagi. Menamparkan, dia memukul lagi. Semua orang juga menemukan bahwa kecepatan serangannya sangat cepat, bukan kecepatan yang seharusnya dimiliki oleh tingkat kesukuan Marital Dao. Kultifator rilem spiritual setengah bayah tidak bisa menahan amarahnya. Kamu berbicara omong kosong, pria paru bayah itu marah dan diusir. Kin Yun cepat menyerang juga, dia menggunakan telapak tangannya untuk merayu pergelangan tangan pria paru bayah itu dengan keras. Jepret, pergelangan tangan pria paru bayah itu tiba-tiba patah. Ah, teriak pria paru bayah itu. Semua orang terkejut lagi, murid sementara hanya alam dao bela diri namun dia memiliki kekuatan yang mengerikan. Setiap orang tidak punya pilihan lain untuk bertanya-tanya apakah ada semacam kekuatan yang melekat pada pria berjangbut aneh ini. Saya akan membunuh kamu. Pria paru bayah mengambil tombak dan menusuk Kin Yun. Kin Yun cepat menunduk. Pria paru bayah itu berkobar tanpa henti dengan kebencian, setiap saat ia dorong ribuan kali, memacu gelombang energi. Yang mengerikan adalah bahwa tubuh Kin Yun terus-menerus bergetar dan menghindar dan banyak bayangan virtual dibuat dan semua serangan dihindari. Setelah Kin Yun mengolah tubuh Heavenly Lion Suan, tubuh merespons lebih cepat dan koordinasi lebih baik. Penghindaran semacam ini dilakukan oleh reaksi alaminya. Kin Yun menghindari serangan pria paru bayah itu sambil jatuh kembali. Segera dia pindah ke pesona. Pria paru bayah itu menyerang tanpa henti dan tanpa sengaja menusuk pesona itu. Sua-sua-sua, pesona diserang oleh kekuatan yang kuat dan itu benar-benar melambungkan kekuatan yang bahkan lebih kuat. Kekuatan ribaun sama dengan serangan cepat dari tombak dan dalam sekejap tubuh pria paru bayah itu ditusuk dari atas ke bawah seperti sarang lebah. Liu Tua, seorang pria muda dari lembah obat abadi menjerit setelah menonton dengan ngeri. Liu Tua meninggal dan dia mati dengan cara yang mengerikan. Dia dibunuh sendiri. Melihat pria setengah bayah yang sudah mati dengan lubang berdarah di seluruh, semua orang lari jauh dari pesona mansion dan tidak berani mendekati. Pesona mansion ini sepertinya melambung kembali bahkan setelah pintu dibuka. Kau pria berjanggut, keluar dari sana dan mati. Pria muda medisin Immortal Valley melihat Kin Yun di dalam pesona, berteriak keras. Kamu ingin membunuhku? Aku tidak akan keluar. Kin Yun berkata, menoleh dan bergegas ke mansion. Banyak orang dengan tergesa-gesa melayang di udara, menatapnya berlari ke mansion. Pastikan untuk mengawasi rumah besar ini dan jangan biarkan dia kehabisan tempat lain. Begitu dia keluar, kita akan menangkapnya. Dia membunuh murid-murid lembah obat abadi kita, dia milik lembah obat abadi kita, kalian tinggal kembali. Pria muda dari Medisin Immortal Valley memandang kerumunan dengan membunuh. Kenapa? Rumah ini juga sesuatu yang kita temukan. Jika pria berjanggut keluar dengan harta, kita juga akan mendapatkannya. Yaitu, semua orang akan menangkapnya bersama dan kami akan membagikannya. Apakah itu lembah obat abadi atau kota senjata abadi? Kamu tidak bisa menikmatinya sendirian. Banyak orang mengangkat suara mereka, kalau tidak mereka tidak bisa mendapat bagian. Xiao Yue Lan dan yang lainnya hanya menonton dan tidak berbicara. Dia sama sekali tidak khawatir tentang Qin Yun, bahkan jika Qin Yun bisa keluar, dia bisa melarikan diri sendirian. Semakin banyak orang datang, beberapa bahkan baru saja dikirim untuk mempelajari pesona mansion ini. Setelah mereka mengetahui bahwa seseorang telah masuk, mereka juga mengirim berita itu kembali. Ada juga tim lain dari Immortal Weapon City di sini. Karena orang yang masuk adalah murid sementara dari kota senjata abadi mereka, kota senjata abadi itu sangat prihatin. Setelah Qin Yun memasuki mansion, ia dengan cepat memasuki rumah besar. Rumah besar itu juga merupakan bangunan terbesar di seluruh mansion. Dan, ketika Qin Yun berada di luar, dia sangat hati-hati mengamati. Rumah besar itu terbuat dari batu emas pucat dan karena berlalunya waktu, batu itu hilang berkilau. Jadi sepertinya hanya ada warna kuning yang samar. Apa mansion abadi singa surgawi ini? Setelah Qin Yun memasuki rumah besar, dia mengeluarkan mutiara bercahaya dan menerangi bagian dalam yang gelap. Setelah menerangi, ia mendapati lingkungan sekitarnya benar-benar kosong. Di dinding batu, ada banyak ukiran Heavenly Lion berlebihan. Ukiran berlebihan ini, tampak seperti mereka memiliki beberapa karakteristik. Totem singa surgawi, aku tidak tahu apa ini. Ling Yuner menggelengkan kepalanya, sepertinya sudah sangat tua. Apakah kamu bukan Nether Moon Dao Spirit? Qin Yun melengkungkan bibirnya, ini sesuatu immortal mansion, aku belum pernah mendengarnya. Ling Yuner dengan lembut mendengus, masuklah dan lihatlah. Lihat apa yang ada di sana. Di dalam rumah besar itu ada lobi kosong, tidak ada yang lain. Setelah Qin Yun berjalan ke tengah, dia tiba-tiba merasakan sedikit getaran. Lalu, lobi yang gelap menyala. Dinding di sekitarnya diterangi dengan sentuhan cahaya kemasan dan seluruh lobi diterangi. Lama sekali, aku menunggu begitu lama dan akhirnya seseorang datang. Tiba-tiba sebuah suara tua terdengar. Kamu siapa? Qin Yun kaget di dalam hatinya dan dengan cepat melihat sekeliling. Kemudian, di tengah lobi, gambar virtual emas surgawi singa samar-samar muncul. Gambaran virtual singa surgawi ini tampaknya memberikan perasaan yang sangat lembut dan baik, seperti halnya seorang penatua yang baik hati. Secara khusus, mata singa surgawi dipenuhi dengan aura yang baik dan penuh perubahan dan kedekatan. Gambar virtual surgawi singa ini tidak terlalu besar, hanya 5 atau 6 meter. Seluruh tubuh memancarkan kekuatan yang luar biasa. Tetapi ketika dia melihat mata singa surgawi, dia merasa sangat lega, seolah-olah dia bersama orang tua yang baik hati. Cubinyu juga terlihat sangat baik dan harmonis tetapi ada semacam cahaya berbeda di matanya, bukan kebaikan alami. Gambar virtual singa surgawi ini memancarkan kebajikan yang sangat alami. Apakah kamu manusia? Kinyu melihat singa surgawi tetapi dia pikir itu terlihat seperti orang. Itu tidak penting, yang penting adalah kita bisa berkomunikasi dengan damai. Suara tua singa surgawi penuh dengan kebahagiaan. Kalau begitu aku akan memanggilmu pendahulu. Kinyu tersenyum, pendahulu, rumah abadi singa surgawi ini, ada apa? Apakah ini dibangun oleh orang-orang? Itu dibangun oleh saya kembali pada hari-hari. Heavenly Lion berkata, Aku membangun rumah abadi ini untuk menunggu generasi muda datang ke sini. Tapi aku manusia, bukan keturunanmu. Kinyu juga mendengar bahwa Heavenly Lion sangat langka dan hampir punah. Saya juga sangat terkejut, mengapa Anda memiliki darah singa surgawi? Masuk akal untuk mengatakan bahwa darah ini seharusnya tidak muncul pada manusia. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa Anda benar-benar mengolah tubuh suan singa surgawi. Dalam suara singa surgawi ada juga rasa ingin tahu yang tak tertandingi. Kinyu hanya mengatakan kepadanya proses dia mendapatkan darah singa surgawi. Setelah mendengarkan singa surgawi mendecakan lidahnya dengan heran. Hanya bisa dikatakan bahwa ini adalah takdir yang langka. Singa surgawi tua berseru. Pendahulu, apakah para singa surgawi menghadapi bencana? Kinyu penasaran bertanya, mengapa mereka jarang terlihat. Itu bukan bencana, itu hanya karena keberuntungan kita sangat baik sehingga kita dimusnahkan. Singa surgawi tua berkata dengan sedih. Keberuntungan terlalu bagus. Di basmi, Kinyu benar-benar bingung. Old Heavenly Lion berkata, katakan saja seperti ini. Kami singa surgawi sangat kuat di masa lalu, hampir tak terkalahkan di sembilan negeri terpencil, mendominasi binatang buas lainnya. Kemudian, kami dianugerahkan sebagai binatang surgawi dan saya diundang untuk memasuki dewa terpencil. Awalnya semua ini terlihat bagus tetapi kemudian saya menyadari bahwa setelah saya pergi ke desolate surgawi, singa-singa surgawi di Imolal Desolate dan Sekret Desolate dimusnahkan. Dan saya juga dimeteraikan di bawah sinar matahari dan berubah menjadi Sun Buarding Divine Beast. Petik 2, Sun Buarding Beast Divine Kin Yun memikirkan surga kesembilan Suan Sparrow. Senior, surga kesembilan Suan Sparrow, apakah itu juga binatang penjaga surgawi Sun? Tanya Kin Yun, tidak, surga kesembilan Suan Sparrow adalah jiwa matahari. Tugas saya adalah menjaga jiwa-jiwa matahari, tidak membiarkan jiwa-jiwa matahari melarikan diri tetapi pada akhirnya saya masih tidak dapat melindungi mereka, jadi saya juga dihukum, disegel selamanya di bawah sinar matahari. Petik 2, Singa Surgawi yang tua menghela nafas tanpa daya, setelah bertahun-tahun, saya tidak menyangka bahwa Untai yang saya tinggalkan di sini akan terbangun. Singa Surgawi lama hanya binatang surgawi di masa lalu dan dia berubah menjadi seseorang dan membangun rumah besar ini di sini. Juga mengatur pesona yang kuat dan kemudian bergegas ke Desolate Surgawi. Dapat dilihat bahwa ini telah melalui perjalanan waktu. Kin Yun merasa bahwa fakta rumah ini masih ada, adalah keajaiban. Kamu adalah manusia, kamu mengolah darah Singa Surgawi dan tubuh Singa Surgawi Suan. Itu juga satu-satunya garis keturunan dari keluarga Singa Surgawi kita di sembilan terpencil. Dalam hal ini, aku akan memberimu jiwa yang tersisa ini. Old Heavenly Lion berkata, jiwa yang tersisa, Kin Yun tidak tahu apa artinya jiwa yang tersisa. Jiwa sisa ini hanya memiliki jejak rohku dan akan segera musnah. Setelah itu kamu bisa memperlakukan jiwa yang tersisa sebagai jiwa buas dan juga mengalami beberapa kultifasiku. Mungkin itu akan berguna bagimu. Singa Surgawi tua berkata, jika Anda membutuhkannya, Anda juga dapat sementara meminjam kekuatan suci Singa Surgawi, yang dapat membuat kekuatan Anda meningkat banyak tetapi tubuh juga akan menderita rasa sakit yang sangat besar dan akan memakan waktu beberapa saat sebelum dapat digunakan lagi. Ketika Singa Surgawi tua selesai, gambar virtual berangsur-angsur menjadi lebih kecil dan akhirnya menjadi jiwa binatang Singa Surgawi kecil. Kin Yun cepat menangkap jiwa binatang Singa Surgawi dan kemudian menyerapnya ke dalam tubuh melalui teknik pemurnian jiwa. Xiao Yun, ini paling baik digunakan untuk memperbaiki tulangmu. Ling Yuner tiba-tiba berkata, Anda memiliki garis keturunan Singa Surgawi, totem Singa Surgawi, tubuh Singa Surgawi Suan, jika tulang-tulang itu juga diubah menjadi tulang Singa Surgawi, maka itu sempurna. Ketika kamu menerobos ke alam bela diri roh dan dalam tahap pembukaan roh, kamu perlu mengintegrasikan jiwa binatang buas yang kuat untuk memperkuat roh tulang dan mendapatkan kekuatan jiwa binatang buas. Namun sekarang, Kin Yun belum mencapai tahap pembukaan roh. Dia hanya bisa sementara menyimpan jiwa binatang Singa Surgawi di inti neder Sundao. Selama aku berhasil dalam pembukaan roh, aku akan dapat mengintegrasikan jiwa binatang Singa Surgawi dan menyingkat roh tulang. Kin Yun tidak sabar untuk memperbaiki lebih banyak tulang roh Suan Pil sekarang tapi herbal tidak cukup. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa pesona rumah abadi Singa Surgawi ini tiba-tiba hilang. Setelah orang-orang di luar merasakannya, mereka bergegas masuk. Pertama-tama mereka bergegas ke rumah besar. Segera setelah mereka masuk, mereka melihat bahwa itu kosong dan keempat dinding semuanya dipenuhi ukiran yang dangkal. Hanya Kin Yun berdiri di sana di tengah. Astaga, kau benar-benar telah menghapus semua barang ini. Seseorang berteriak dengan marah, serahkan barang-barang itu. Aku tidak mendapatkan apa-apa, aku tidak memiliki alat penyimpanan di tubuhku. Aku hanya secara tidak sengaja menyentuh suatu mekanisme dan pesonannya ditutup. Kin Yun juga merasakan sakit kepala datang, dia memikirkan metode untuk keluar. Seorang pria parubaya dengan cepat melangkah maju dan berkata, saya adalah murid sekte utama dari kota senjata abadi, Kemin Jiang. Anda dapat yakin bahwa saya akan melindungi Anda. Apakah Anda memiliki sesuatu atau tidak? Kota senjata abadi kami tidak akan memaksa Anda untuk menyerahkan apapun. Immortal Weapon City, kamu sangat baik. Hahaha, mungkin setelah kamu kembali kamu akan menyiksanya untuk memaksanya menyerahkan harta itu. Beberapa orang diejek. Kemin Jiang tidak marah, dia berkata dengan tenang tanpa stres, kota senjata abadi kita tidak begitu menyeramkan. Tidak ada yang benar-benar ada padaku. Jika kamu tidak percaya, aku bisa membiarkanmu mencari. Kin Yun baru saja mendapatkan jiwa binatang singa surgawi. Ini yang kamu katakan. Kemin Jiang, kamu pergi ke samping. Seorang pria muda dengan cepat datang dan mengambil sepotong batu giok dan memindahkannya bola balik pada Kin Yun. Kemudian beberapa orang muda lainnya menggunakan instrumen mereka untuk memeriksa tubuh Kin Yun. Jika Kin Yun memiliki alat roh penyimpanan fisik, itu pasti akan ditemukan. Pria parubaya dari Medisin Immortal Valley yang meninggal di luar, juga memeriksa bahwa Kin Yun tidak memiliki alat penyimpanan di tubuhnya. Setelah beberapa pemeriksaan, orang-orang itu tidak menemukan apapun di Kin Yun. Benar-benar seperti yang dia katakan, seorang pria parubaya berkata dengan cemberut. Mereka melihatnya sebelumnya, itu belum lama ketika Kin Yun memasuki rumah besar ini. Jika ada hal-hal baik di rumah besar itu, sangat tidak mungkin untuk membawanya dalam waktu singkat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sepertinya ada beberapa rumah besar di mansion ini. Apakah kamu tidak mau memeriksanya? Kin Yun tiba-tiba berkata, Benar, kita harus cepat melihat. Seseorang berteriak dan cepat-cepat keluar dari rumah besar itu. Semua orang juga tidak ingin barang-barang diambil dan segera pergi ke rumah lain. Bahkan orang-orang dari Medisin Immortal Valley tidak mengejar masalah bahwa pria parubaya yang dibunuh oleh Kin Yun saat ini dan bergegas keluar dari rumah besar. Setelah keluar, tiba-tiba seseorang berteriak, Tulang binatang. Saya telah menemukan tulang binatang. Hahaha. Di dalam mansion, ada rumah-rumah batu besar, ada lebih dari selusin rumah-rumah ini, mereka seperti gudang besar. Setelah seseorang menemukan tulang binatang, tiba-tiba semua orang menjadi antusias dan pergi untuk membuka pintu rumah-rumah batu besar itu. Di hampir setiap rumah batu, ada tulang binatang surgawi. Karena ini, beberapa pertempuran sengit telah terjadi. Awalnya mereka setuju bahwa setelah masuk, mereka tidak bisa saling bertarung tetapi tidak ada yang peduli tentang itu sekarang. Mereka yang saling bertarung adalah murid dari lima sekte abadi besar dan sekte lima bintang. Kin Yun tidak bergerak. Ketika semua orang bertempur, dia diam-diam menggunakan kekuatan mental yang kuat untuk mengambil banyak tulang. Dia selalu mengikuti kemingjian dan mengamati kemingjian dari dalam rumah batu. Keminjian sangat kuat. Dia memimpin para murid dari kota senjata abadi dan mendapatkan tulang heavenly beast paling banyak. Pada saat ini, Keminjian berada di gudang besar dan mendapatkan inti kristal surgawi binatang. Ini juga terlihat oleh para murid dari medisin Immortal Valley yang baru saja bergegas masuk. Keminjian, serahkan barang-barang yang kamu punya. Pria muda yang berbicara penuh dengan niat membunuh. Terima kasih telah menonton!